Serial Pendekar Mabuk 081 Pembalasan Ratu Mesum 1. Baru saja pemuda berambut panjang sepunda yang dikenal sebagai Suto Sinting alias Pendekar Mabuk itu menapakan kakinya di lembah kematian, tiba-tiba saja sesosok bayangan berkelebar turun dari atas pohon dan menerjangnya. Beru-u-us. Pendekar Mabuk yang tak menduga akan mendapat sarapan pagi dari orang tak dikenal itu terpaksa terpental dan jatuh berguling-guling. Beru-uk. Gusrak. Manusia konyol. Siapa yang menyerangku sepagi ini geram pendekar Mabuk dalam hatinya? U-u-ha, kepalaku seperti mau retak saja rasanya. Gila. Tenaga dalamnya besar sekali. Kalau aku tak terbiasa ditendang-tendang orang, mungkin kupingku akan keluar getahnya, atau bahkan akan keluarkan darah segar. U-u-uh. Berdiri saja susahnya bukan main. Tendangan itu terasa sampai di ujung jempol kakiku. Aduh, sakitnya jempol kakiku. Pendekar Mabuk berhasil bangkit berdiri dengan terengah-engah. Matanya segera pandangi jempol kaki sendiri. Oh, pantas. Jempol ku tergencet batu begini, tentu saja sakit gerutunya sambil menarik kaki yang tergencet dua batu sebesar kepala bayi. Pemuda berambut panjang sepundak tanpa ikat kepala itu segera memandang ke satu arah. Di sana telah berdiri seorang lelaki yang usianya sekitar 30 tahun, tapi tinggi badannya tidak seperti pendekar Mabuk. Lelaki itu berikat kepala merah dengan rambut bergelombang dan kumis seperti seekor kelelawar iseng hingga di atas mulutnya. Lelaki berbaju merah dan celana hitam itu mempunyai tubuh agak gemuk dan berkulit tegap. Melihat penampilan lawannya yang tadi menyerangnya itu, Suto Sinting jadi geleng-geleng kepala, antara heran dan aneh melihat seng lawan tubuhnya dipenuhi oleh senjata. Tubuh lelaki bersabuk hitam besar itu penuh dengan senjata tajam. Ada pedang, golok, kelurit, pisau terbangnya saja ada empat biji, cambuk melilit di pinggang, bola besi berduri yang mempunyai tangkai dan rantai juga terselip di sabuknya. Keris, kampak dan trisula juga terselip di pinggangnya. Sementara di kedua kakinya juga terdapat dua anak panah pada masing-masing kaki, dan sebuah busur menyelang di punggungnya. Hebat ujar Suto Sinting ketika lelaki itu mendekatinya. Kau mau jualan senjata atau habis merampasi senjata lawan-lawanmu, kan? Tutup mulutmu bentaknya dengan match lebarnya mendelik. Lah, kalau aku kasuruh tutup mulut, nanti kalau aku mau teriak kesakitan bagaimana? Ya, sambil tutup mulut sentaknya lagi, sedangkan pendekar mabuk menanggapi dengan kalem. Pemuda berbaju coklat dan celana putih itu justru meminum tuaknya dari sebatang bambu yang dipakai sebagai bumbung tuak dan kemana-mana selalu dibawanya. Glek, glek, glek. Eh, malah minum tuak. Menyepelekan sekali kau. Hia-a-aat. Orang berbaju merah dan bercelana hitam itu melompat dengan kaki kanan lurus ke arah wajah Suto Sinting. W.S. Dengan gerak menggeloyor seperti orang mabuk maut tumbang, Suto Sinting berhasil hindari tendangan kaki lawannya, sehingga kaki itu akhirnya mengenai sebatang pohon di belakang Suto. Duh, aduh pekiknya sambil menyeringai. Beru-u-u. Peraanglah pun jatuh terbanting oleh kekuatan tenaganya sendiri yang memantul balik akibat menendang pohon besar, pendekar mabuk lakukan satu lompatan untuk menjauh. Wut, jale-ek. Wadus busung maki orang berikat kepala merah itulah segera bangkit dan menghadap ke arah Suto berada. Lalu ia menyeringai sendiri menahan sakit, karena ketiaknya tersodok ujung trisula yang tadi tersentak naik ketika jatuh ke tanah. Makanya kalau bawa senjata jangan borongan, kan? Salah-salah bukan lawanmu yang borokan, tapi justru tubuhmu sendiri yang borokan karena luka kena senjata sendiri, ujar Suto Sinting bernada menertawakan. Dengan tetap menenteng tali bumbung tuatnya, Suto Sinting memang lebarkan senyum dan pandangi orang itu dari jarak tujuh langkahlah berdiri di bawah pohon, di tempat yang rindang. Pagi-pagi kok sudah kari penyakit kau ini, kan, kan? Bukankah lebih baik pagi-pagi cari makan saja tambah Suto semakin bernada meremahkan lawannya. Seng lawan hanya menggeram sambil masih mengurut ketiaknya yang tersodok besi trisula tadi. Jangan banyak bicara kau sentak orang berkumis seperti kelelawar itu. Boleh saja kau meremahkan lawanmu kali ini. Tapi jika kau sudah tahu kesaktian si ular berang ini, kau akan lari terbirik-birit, pendekar mabuk. Oh, jadi namamu si ular berang. Wah, ya pantas memang kau orang yang mudah marah alias gampang berang. Yang ucap Suto Sinting masih dengan kalem. Bahkan bumbung tuaknya digantungkan di pundak dan kedua tangannya bersidekap di dadanya yang bidang dan kekar itu. Rupanya kau telah mengenaliku sebagai pendekar mabuk, kakang ular berang, dari mana kau mengetahui bahwa aku adalah pendekar mabuk. Jangan banyak tanya bentak ular berang. Loh, kalau aku tidak banyak tanya nanti aku tersesat. Bukankah ada petpatah yang mengatakan, malu bertanya sesat di kamar? Sesat di jalan, tolong ralat ular berang. Bukan sesat di kamar. Lah ya maksudnya mau jalan ke kamar sendiri, eh haha bisa nyasar ke kamar pembantu kalau kita malu bertanya. Sudah, sudah hardi si ular berang. Jangan mengajakku untuk ngobrol. Tugasku bukan ngobrol, tapi membunuhmu. Membunuhku. Oh, kalau begitu sebelum aku kau bunuh, mari kita ngobrol-ngobrol dulu, ken? Setuju. Kau benar-benar terlalu menganggapku ringan, ya? Kucacah-kacah daging tubuhmu sekarang juga, yaa-a-at. Ular berang mencabut goloknya. Serek. Golok tak bisa dicabut karena gagangnya terlilit tali cambuk. Dengan susah payah dan terburu-buru ia berusaha melepaskan lilitan tali cambuk itu agar bisa mencabut golok. Tapi Suto Sinting sudah lebih dulu melepaskan jurus sentilannya yang bernama jurus jari guntur itu. Tes. Buuh. Kropang. Suto Sinting tertawa tanpa suara lah memang tidak bermaksud membenci dan memusuhisi ular berang. Ia bermaksud menggoda kemarahan si ular berang sambil memberi pelajaran sejurus dua jurus agar ular berang membatalkan niatnya untuk membunuh. Sentilan dari jurus jari guntur mempunyai kekuatan setara dengan tendangan kuda jantan yang sedang terganggu kencannya. Tak heran jika ular berang terlempar lima langkah ke belakang dan terbanting setelah membentur pohon yang tadi terkena tendangannya itu. Jatuhnya si ular berang menimbulkan suara gaduh akibat senjata-senjata yang dibawanya. Setelah suara gaduh itu hilang, terdengarlah suara erangan si ular berang yang kesakitan. Dadanya yang terkena sentilan tenaga dalam, tapi lengannya yang berdarah, ini bukan karena kehebatan jurus jari gunturnya Suto, melainkan karena lengan si ular berang tergores goloknya sendiri yang gagangnya copot akibat sentakan tubuhnya yang terlempar itu. Kebobunting! Kau apakan aku tadi sampai bisa terlempar begitu bentak ular berah? Hanya ku sentil sedikit. Eh dan kau ini! Hanya disentil saja aku bayis tunggang-langgang seperti tadi. Eh dan kau ini sambil si ular berang mondar-mandir ke kanan-kiri. Suto Sinting hanya tersenyum-senyumlah tahu, lawannya tak seberapa tangguh, ilmunya masih cekak. Terlalu sia-sia jika Suto harus menanggapinya dengan perlawanan yang serius. Bocah kurapan! Ku sarankan agar kau jangan pergunakan jurus sentilanmu itu ular berang masih bersuara keras. Mengapa tak boleh? Itu jurus perkenalanku. Kalau kau menggunakan jurus itu, lalu bagaimana aku bisa membunuhmu ular berang tanpa ngotot tanpa sadar ucapannya cukup menggelikan bagi lawannya? Tiap manusia berhak membela diri dan mempertahankan hidupnya, ular berang. Jangan bertahan sentaknya masih ngotot. Ikhlas saja! Ikhlas saja kau kubunuh! Mana ada orang mau dibunuh kok disuruh ikhlas, Suto Sinting bersungut-sungut, lalu membuka bumbung tuaknya. Sebelum menenggak tuak lagi, ia sempat lanjutkan ucapannya tadi. Kau saja kalau mau dibunuh apakah mau disuruh ikhlas? Ular berang diam, menggerutu tak jelas, dan dia tinggal Suto untuk menenggak tuak beberapa teguk. Wajahnya masih cemberut walau memandang ke arah lain sambil sesekali melirik ke arah Suto. Mau dibunuh enak-enakan minum tuak? HMMM! Pendekar Kep apa kau ini? Gerutuan agak keras membuat Suto geli dan nyaris terbatuk-batuk. Pendekar mabuk hanya tersedak satu kali, kemudian menutup bumbung tuaknya sambil sunggingkan senyum geli. Sebenarnya, mengapa kau ingin membunuhku, ular berang? Aku disuruh jawab si ular berang dengan ketus. Orang itu juga yang memberitahuku ciri-ciri seorang pemuda berjuluk pendekar mabuk. Ciri-cirimu adalah bumbung tuak itu. Oh, jadi kau diberitahu, kalau ada pemuda membawa bumbung tuak, berarti dialah pendekar mabuk dan harus segera kau bunuh. Begitu? Ya. Sudah dua kali aku salah sasaran. Ada orang jualan legen atau air bunga kelapa, ku sangka pendekar mabuk. Sudah ku bikin babak belur, tidak taunya bukan. Tapi sekarang toh aku berhasil menemukan pendekar mabuk yang asli dan aku harus segera membunuhmu. Tapi kau punya jurus sentilan maut seperti tadi. Aku jadi bingung juga, bagaimana cara membunuhmu. Sudah ku tendang dengan jurus tendangan mautku, tapi kau masih melotot tak mau mati. Padahal biasanya jika orang terkena jurus tendangan mautku, kepalanya akan retak dan nyawanya akan minggat entah kemana. Pendekar mabuk sengaja dekati si ular berang, karena ia yakin ular berang dapat dijinakan. Menurut hati kecil Suto, ular berang sebenarnya tidak mempunyai unsur permusuhan dengannya. Tapi karena ada yang memerintahkannya maka ular berang terpaksa harus lakukan pembunuhan terhadap diri pendekar mabuk. Siapa yang menyuruhmu membunuhku, Ken? Mana aku tahu sentaknya dengan makin bersungut-sungut. Lo, mengapa kau bisa tidak tahu siapa yang menyuruhmu membunuhku? Karena dia tidak mau menampakkan diri. Pendekar mabuk mulai berkerut dei. Tidak mau menampakkan diri bagaimana tanya Suto dengan rasa heran. Bodohamat kau ini sentak ular berang makin jengkel. Yang namanya tidak mau menampakkan diri, artinya tidak kelihatan wujudnya. Ngerti? Soal itu aku paham, tapi titik. Kalau sudah paham ya sudah, jangan banyak tanya lagi potong ular berang yang agaknya memang gemar marah-marah itu. Yang kumaksud, mengapa dia tidak mau menampakkan diri? Mana aku tahu ular berang makin cemberut. Pokoknya dia menyuruhku mencari pendekar mabuk dan aku harus membunuh pendekar mabuk. Mengapa tidak kau tolak? Mana berani aku menolak tugas itu ular berang otot? Kalau tugas itu ku tolak, maka selamanya aku tidak akan berjumpa lagi dengan Manggar Arum. Siapa itu Manggar Arum? Adik perempuanku. Tolol bentak ular berang dengan kesal. Bentakan itu tidak membuat pendekar mabuk sakit hati, namun justru geli sendiri. Memangnya adik perempuanmu kenapa? Ditawan sama orang itu. Maksudmu, ditawan oleh orang yang memberimu tugas membunuhku? Iya. Sudah jelas kok masih bertanya saja lanjutnya dalam gerut tuh. Pendekar mabuk diam sebentar, merenungkan jawaban dan kata-kata ular berang tadi. HMM jadi kau disuruh oleh orang yang tidak mau menampakkan dirinya? Supaya kau mau lakukan tugas itu, maka adik perempuanmu yang bernama Manggar Arum itu ditawanya? Kalau kau tidak mau membunuhku, maka adikmu itu akan dibunuhnya sahut tular berang. Pendekar mabuk manggut-manggut. Ya, ya aku mengerti maksudmu. Tapi, tapi apalagi? Tapi apakah saat dia menyuruhmu atau menangkap Manggar Arum, kau tidak ingat wajahnya? Bagaimana aku mau mengingat-ingat wajahnya? Dia tidak kelihatan wajahnya. Bahkan bayangannya saja tidak kelihatan. Dia hanya berbentuk suara. Suara tanda seru. Ya, suara seorang perempuan yang mengaku sebagai ratu. Ratu dari mana? Dari, dari, ular berang bingung, akhirnya menyentak dengan ada ngotot. Mana ku tahu dia ratu dari mana? Dia tidak sebutkan asal-usulnya. Pendekar mabuk merenung kembali. Seorang ratu menghendaki kematianku. HMM siapa orang itu sebenarnya? Apa alasannya menyuruh ular berang membunuhku? Dan mengapa ia menyuruh si ular berang, sedangkan ular berang tidak mempunyai ilmu yang bisa diandalkan untuk melawanku? Tanpa diminta, ular berang menceritakan asal mula ia menerima perintah mencari dan membunuh pendekar mabuk. Aku dan adikku sedang menangis karena kematian nenek kami. Kami berpelukan karena sedihnya. Tahu-tahu adikku terbang ke atas pohon dengan kepala berjungkir balik. Padahal kedua kakinya tidak tampak terikat, tapi kedua kaki itu bagai tergantung pada sebatang dahan dan sewaktu-waktu bisa terlepas. Jika tubuh adikku terlepas dan meluncur dari atas pohon, maka ia akan mati, sebab di bawah pohon itu ada tonggak-tonggak bambu yang runcing bekas tebangan. Siapa yang menggantung adikmu dalam keadaan terjungkir balik begitu? Tidak tahu bentak ular berang dengan kesal. Kalau ku tahu siapa orangnya dan seperti apa rupanya, sudah sejak tadi ku katakan padamu, tolol. Baiklah, lanjutkan saja ceritamu, jangan mencaciku terus. Habis kamu jadi pendekar bodoh amat ular berang mulai cemberut lagi. Soto Sinting hanya tersenyum tipis sambil menunggu lanjutan cerita itu. Ular berang mondar-mandir dengan gelisah. Setelah adikku tergantung begitu, ku dengar ada suara yang bicara padaku. Suara perempuan itu mengancamku agar segera mencari pendekar mabuk dan membunuhnya. Kalau aku menolak tugas itu, maka manggar arum akan dilepaskan dari atas pohon dan kepalanya akan menancap pada tonggak-tonggak bambu yang runcing itu. Tentu saja aku ngeri dan tak ingin adikku bernasib semalang itu. Maka aku segera pulang ke rumah dan membawa beberapa senjata yang sekiranya dapat ku pakai untuk membunuhmu. Ku bawa senjata-senjata ini, karena menurut cerita kawan-kawanku, pendekar mabuk itu berilmu tinggi dan sulit dibunuh. Apakah kau bisa memainkan semua senjata itu? Sebenarnya-sebenarnya aku cuma bias memainkan senjata golok, ular berang bersungut-sungut lagi. Tawa Suto terdengar pelan dan pendek. Kalau begitu, sebaiknya batalkan saja niatmu untuk membunuhku, kan? Percuma saja kau membawa senjata sebanyak itu tapi belum tentu kau bisa membunuhku. Kalau dibatalkan, lantas bagaimana nasib si manggar arum itu? Dia bisa mati dalam keadaan kepalanya tertancap bambu. Mengerikan lo itu. Di mana tempat adik perempuanmu itu ditawan oleh orang tersebut? Tanya Suto Sinting yang kini berjarak satu langkah di depan ular berang. Manggar arum ditawan di hutan hereng sebelah timur sana. Dekat sungai. Kita ke sana sekarang juga. Mau apa ke sana? Kau ini harusnya kubunuh, kok malah ngajak aku ke sana? Akanku bebaskan adikmu itu. Kau mau membebaskannya? HMMM, ular berang mencibir. Pohon yang dipakai menjungkir balikan adikku itu tinggi sekali. Apa kau bisa memanjat pohon? Itu urusanku. Yang jelas, manggar arum harus segera kita bebaskan, supaya jiwa dan pikiranmu tidak dikotori oleh perintah-perintah sesat. Nanti kalau perempuan yang mengaku sebagai hatu itu marah, bagaimana? Kalau dia melepaskan adikku dari atas pohon, bagaimana? Kalau pohonnya sudah tidak ada, bagaimana juga? Sudahlah jangan banyak omong Suto menarik lengan ular berang. Ayo, tunjukkan padaku di mana letak adikmu ditawan orang itu. Sambil melangkah ular berang menggerutu, mau dibunuh kok malah mau membebaskan si manggar. Apa sudah gila anak ini? Tanda bintang. 2. Kemiringan lereng dari dua bukit yang membentuk celah berupa jurang cukup dalam, ternyata telah memantulkan suara teriakan seorang gadis yang berada dalam bahaya. Gadis itu tergantung dengan kepala di bawah, kedua kaki merapat di atas. Kedua kaki itu seperti dijerat dengan tali, tapi tak tampak talinya lah berada dalam ketinggian pohon yang sukar dipanjat. Tolong. Tolong suara itu terdengar sesekali, menyebar kemana-mana. Kadang hilang, kadang muncul kembali. Pada saat suara itu hilang, berarti si gadis sedang ambil napas atau beristirahat mengumpulkan tenaga untuk berseru kembali. Tak jauh dari tempat itu terdapat sebuah kuburan baru. Tanahnya masih basah dan menggunduk dengan tonggak kayu dipakai sebagai patok kuburan tersebut. Di kuburan itulah Suto diajak berhenti oleh ular berang. Lelaki yang semula menyandang senjata banyak itu, kini telah membuang semua senjatanya dan tinggal bersenjata golok saja. Hal itu dilakukan karena ia merasa tak akan mampu membunuh pendekar mabuk dengan senjata-senjatanya tersebut, apalagi sekarang Suto bersedia membantu membebaskan Manggar Arum dari bahaya. Ini kuburan nenekku, kata ular berang. Setelah memakamkan jenazah nenek yang tewas karena luka beracun, aku dan Manggar Arum saling berpelukan di sebelah sana. Kami masih belum bisa melupakan nenek dan merasa berat meninggalkan nenek terkubur di sini. Kami bermaksud untuk kembali ke sini dan menunggu sampai nenek membusuk. Tapi tiba-tiba Manggar Arum terbang dan tergantung di pohon. Mengapa kita membuang waktu di sini? Sebaiknya kita segera menuju ke tempat adikmu tertawan, kan? Aku hanya memperkenalkan kuburan nenekku ini padamu, Tolol sentak ular berang dengan kesal. Tolol oong. Nah, itu dia suara adik perempuanku ujar ular berang dengan wajah teganglah bergegas pergi tinggalkan makam seng nenek. Pendekar mabuk segera mengikutinya. Itu dia adikku seru ular berang sambil menuding ke arah gadis yang bergelantungan di atas pohon tinggi. Pendekar mabuk memandang dengan terbengong. Gadis itu mengenakan pakaian serba jingga. Rambutnya yang panjang terjuntai turun meriap menutupi sebagian wajahnya. Celananya yang komperang merosot jadi satu di paha, sehingga sebagian paha dan betisnya dapat terlihat dengan jelas, putih dan mulus. CK, 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 CK pendekar mabuk berdecak sambil teleng-geleng kepala. Indah sekali betis dan pahanya itu. Plok. Ular berang memukul lengan soto sambil sewot. Jangan pandangi paha adikku. Bagaimana tidak dipandang kalau memang tersingkap selebar itu. Lakukan saja pertolongan sekarang juga. Jangan terlalu banyak memandang pahanya, tolol. Ular berang seru manggar arum. Tolong aku, ular berang. Suara gadis itu penuh ratapan menyedihkan. Pendekar mabuk masih berpikir bagaimana cara menolong manggar arum jika ia tidak melihat ada tali yang menjerat kedua kaki gadis itu. Sebenarnya kau bisa menolong adikku atau tidak? Ular berang tampak panik sekali melihat adiknya dalam keadaan begitu. Kalau memang tidak bisa, bilang saja tidak bisa. Jangan berlagak mau menolongnya. Lebih baik copot gelar pendekar mukalau. Z. Ia aap. Ular berang terkejut dan langsung terbengong di tempat, karena pendekar mabuk tiba-tiba lenyap dari hadapannya. Tapi ketika ia memandang ke arah manggar arum, ternyata pendekar mabuk sudah ada di atas pohon, berdiri pada dahan yang dipakai menggantung manggar arum. Buset. Cepat amat dia sampai di atas sana. Kapan memanjatnya gumam ular berang terheran-heran? Ia tak tahu bahwa pendekar mabuk segera gunakan jurus gerak siluman yang mampu bergerak menyamai kecepatan cahaya itu. Dalam satu sentakan kaki ia sudah bisa melambung naik dan hinggap di dahan tersebut dan gerakan itu tak bisa dilihat oleh metu ular berang. Oha, SSI, siapa kau manggar arum sendiri terkejut melihat kehadiran Suto yang secara tiba-tiba muncul bagaikan hantu usil itu. Sapaan tersebut tidak segera dijawab oleh Suto, karena pandangan metu Suto tertuju pada kulit paha dan betis yang indah serta tampak putih mulus tanpa goresan apapun itu. Jangan pandangi aku saja. Lakukanlah sesuatu untuk menolongku. Tolonglah aku secepatnya, selagi hantu itu tidak ada di sini. Aku bukan memandangi kemulusanmu saja. Aku sedang berpikir bagaimana membebaskan jerak yang tak tampak itu ujar Suto Sinting yang kemudian duduk di dahan tersebut dengan bumbung tua menyelang di punggung, talinya melintang di dada. Agaknya ia diikat dengan tambang gaib yang tak bisa dilihat oleh metu orang biasa, pikir Suto Sinting. Kalau begitu, aku harus menggunakan penglihatan gaibku juga. Pendekar mabuk ingat bahwa di keningnya ada noda merah kecil yang dapat digunakan untuk melihat dunia gaib dengan hanya sekali usap menggunakan tangan kirinya. Tanda merah itu pemberian Ratu Kartika Wangi, ibu dari dia Sari Ningrum, calon istrinya yang menjadi penguasa di Puri Gerbang Surgawi, bakal serial pendekar mabuk dalam episode, Manusia Seribu Wajah. Setelah aap pendekar mabuk mengusap dahinya dengan tangah kiri, maka ia pun dapat melihat kehidupan alam gaib di sekitar tempat itulah juga dapat melihat seutas tali tak seberapa besar yang menjerat kedua kaki menggar arum dan menggantungnya pada dahan yang dipakainya duduk itu. Tali tersebut memancarkan cahaya merah pijar-pijar seperti besi membara. Aku yakin tali ini tidak mudah dipotong dengan senjata tajam apapun, kecuali yang mempunyai kekuatan sakti cukup tinggi, pikir Suto Sinting. Jika begitu, aku harus memotong atau menghancurkannya dengan, dengan, oh, kurasa cukup dengan menggunakan jurus turang galaga saja. Maka kedua jari pun ditegakkan dan mengeras, kemudian ditempelkan di dahi sebentar dan disentakan ke depan. Suut, kelahap. Seberkas sinarungu melesat dari ujung jari itu yang segera menghantam tambang berpijar merah itu. Dua ar. Ara-a-a-a manggar arum terlepas dari jeratan tali gaib. Tubuhnya meluncur ke bawah dengan cepat tanpa bisa menjaga keseimbangan badannya. Padahal di bawah sana terdapat tonggak-tonggak bambu yang meruncing dan siap menerima tamu berupa kepala si gadis cantik itu. Eh dan adikku malah dijatuhkan dari atas. Dasar bocah setaan teriak ular berang yang menjadi sangat tegang serta panik melihat adiknya meluncur dari atas pohon dengan kepala terjungkir ke bawah. Pendekar mabuk segera lakukan gerakan cepat seperti tadi. Z. I. A. 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 B. Tubuhnya yang melesat melebihi kecepatan anak panah itu segera menyambar tubuh menggar arum yang sudah mendekati tonggak-tonggak bambu itu. W. S. Julek. Pendekar mabuk berhasil deratkan kedua kakinya di tempat agak jauh dari ular berang. Kedua tangannya masih menyanggak tubuh menggar arum. Gadis itu tak sadar kalau sudah berada di tempat aman, karena sejak tadi ia memejamkan metu kuat-kuat sambil berteriak keras-keras. A. 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 Hush bentak suto sinting, maka gadis itu diam seketika. Sudah diselamatkan masih berteriak saja. Berisik. Manggar arum ditulungkan. Metu gadis itu memandangi pemuda tampan yang baru saja menyelamatkan jiwanya. Tapi ia terpaksa menggeloyor sebentar karena rasa pusing masih mengganggu penglihatan dan keseimbangannya. Mau tak mau pendekar mabuk menyambar lengan gadis itu kembali. Tep. Duduklah dulu di batu itu biar pusingmu hilang. Ular berang datang dari tempatnya semula. Lha lakukan beberapa lompatan dan tiba di dekat adiknya langsung memeluk. Manggar, kau telah selamat? Manggar. Oh, adikku, aku bahagia sekali kau bisa selamat dan tidak menjadi santapan bambu-bambu runcing itu. Siapa pemuda nakal itu, ular berang? Dialah yang seharusnya kubunuh. Dia pendekar mabuk. Tapi dia telah menyelamatkan nyawamu, mengapa tadi kau tanyakan pemuda nakal itu? Dia tidak nakal, manggar. Dia nakal, manggar arum cemberut dan melengos tak mau memandang suto. Di mana letak kenakalannya? Dia memang menyelamatkan nyawaku. Dia melepaskan tali penjerat kaki yang tak terlihat itu, dan menyambarku dari ancaman tonggak runcing. Tapi saat gak menyambarku, tangannya meremas dadaku, ular berang. Hah tanda seru ular berang kaget, pendekar mabuk juga kaget. Kurang ajar geram ular berang sambil dekati suto. Kau menggunakan kesempatan dalam kelonggaran, ya? Lo, ano aku tidak sengaja. Aku tidak bermaksud meremas dada adikmu. Tapi karena tubuhnya hampir terlepas dari sambaranku tadi, maka ku genggam sesuatu yang membuatnya tertahan dalam pondunganku. Aku tak sengaja menggenggam dadanya, ken? Dasar pemuda jalan sentak ular berang. Manggar arum menarik lengan kakaknya. Sudahlah, jangan dipertengkarkan. Tapi kau diremas senaknya oleh pemuda jalan ini. Lupakan saja. Biarkan aku yang mengingatnya sebagai kenangan manis, ucap manggar arum agak pelan dan tundukkan kepala. Kenangan manis dengkulmu. Ternyata kau menyukai kenakalannya, manggar. Ya ah, agak-agak suka, gitulah manggar arum sunggingkan senyum malu sambil makin bersembunyi di belakang tubuh kakaknya. Ular berang bersungut-sungut sambil menggerutu tak jelas. Sebaiknya kalian cepat-cepat tinggalkan tempat ini saja kata Suto Sinting Bernada memberi perintah. Orang itu lari ke arah utara sana, kata manggar arum kepada pendekar mabuk. Dari mana kau tahu tanya ular berang? Bukankah suara perempuan yang mengaku sebagai hatu itu tidak pernah tampakan wajahnya? Ku dengar ia berseru memanggil seseorang dengan ancaman. Orang itu memakai jubah hijau dan berlari ke arah utara. Jika tidak ada orang berjubah hijau, maka suara iblis itu tidak akan meninggalkan diriku dan ia mempermainkan diriku dengan ancaman-ancaman mengerikannya. Biar aku yang akan mengejarnya ke utara, kata Suto Sinting. Kalian harus lekas-lekas pergi dari sini agar tidak dipermainkan oleh perempuan tanpa wajah tadi. Baik, ku terima saranmu, ujar ular berang. Manggar, mari kita pulang ke lembah pilu. Aku ingin ikut dia ke utara kata gadis berusia sekitar 25 tahun itu. Pendekar mabuk memandang dengan hati berdebar, karena gadis itu ternyata mempunyai kecantikan yang cukup menggetarkan hati. Matanya yang bundar bening itu bagai mempunyai daya tarik cukup besar, membuat setiap pria yang habis beradu pandang dengannya langsung sulit melupakan bayangan wajah cantik berhidung manjung itu. Kecantikan tersebut sangat kontras dengan wajah kakaknya yang ambu radul. Kau tak perlu ikut ke sana, Tolol. Untuk apa kau ikut pendekar mabuk mencari lawannya itu, bisa-bisa kau akan mati nganggur, tahu omel si ular berang terhadap adiknya. Gadis berambut terurai sepunggung dengan ikat kepala hijau tampak cemberut ngambek. Rupanya ia kecewa dengan larangan dari kakaknya lah ingin mengikuti pendekar mabuk karena hatinya merasa tertarik melihat ketampanan wajah suto dan kegagahan seng pendekar ganteng itu. Kau tidak boleh ikut dia. Kau harus pulang bersamaku ke lembah pilu dan melanjutkan pelajaran dari kitab pusaka peninggalan nenek yang belum kita rampungkan itu. Akhirnya kakak beradik cekcok sendiri beradu debat. Sementara itu pendekar mabuk segera melesat ke arah utara tanpa diketahui oleh kakak beradik tersebut. Pendekar mabuk penasaran sekali ingin mengetahui siapa orang yang menyuruh ular berang untuk membunuhnya. Tadi ku dengar dari mulut menggar arum, orang yang tak kelihatan wujudnya itu mengejar seseorang ke utara. Orang yang dikejar itu berjubah hijau. Berarti orang yang menyebut dirinya sebagai hatu itu berada tak jauh dari orang berjubah hijau. HMM siapa orang berjubah hijau yang dikejarnya itu? Langkah pendekar mabuk tiba-tiba terpelanting dan jatuh tersungkur lalu berguling-guling. Dari arah belakangnya ada sesuatu yang menghantam dengan kekuatan cukup besar yang mengakibatkan dirinya tersungkur lalu terjungkal berguling-guling. Bumbung tuak yang tadi habis diminum isinya itu masih tergenggam di tangan kanan. Maka ketika ia dalam keadaan telentang sambil menyeringai kesakitan, tiba-tiba bumbung tuaknya disodokan ke atas karena datangnya sekelebat bayangan yang ingin menjatuhi tubuhnya. Wut. Ak-a-ak orang yang ingin menginjaknya itu terpental dan berguling-guling di udara karena sodokan bambu tuak mengenai telapak kaki orang tersebut. Agaknya orang itu kesakitan sehingga ia serukan pekek yang mirip jeritan. Pendekar mabuk segera bangkit, tapi jatuh berlutut lagi karena tenaganya bagaikan terkuras habis, seluruh tulangnya terasa remuk, terutama tulang punggungnya. Rupanya pukulan jarak jauh orang tersebut telah melumpuhkan seluruh aurat dan meretakkan tulang punggung, sehingga sukar dipakai untuk berdiri lagi. Aduh, gawat. Bisa mampus kalau keadaanku jadi selemas ini. Rupanya tadi saat ku sodokan bambu tuaku ini, aku telah menggunakan tenaga yang tersisa dan sepertinya tak mungkin bisa ku lakukan lagi sekarang. Aku tak bisa mengulangi serangan seperti tadi. Uuh, sakitnya. Sebaiknya ku paksakan sisa tenaga yang masih ada untuk mengangkat bumbung tuak ini dan menenggak isinya. Maka dengan gerakan pelan dan tampak dipaksakan sekali, pendekar mabuk menenggak tuaknya beberapa teguk. Tuak yang terminum mulai bekerja memulihkan luka dalam dan mengembalikan kekuatannya dalam waktu realatif singkat. Pada saat pendekar mabuk terngahengah menunggu kekuatannya pulih kembali, orang yang tadi terpental itu juga berusaha bangkit dan mengerang kesakitan. Rupanya sodokan bumbung tuak itu tadi mempunyai kekuatan tenaga dalam tersendiri yang dapat membuat tubuh korbannya menjadi tak berdaya. Seluruh tulangnya juga terasa remuk dan urat-uratnya bagaikan putus semua. Orang itu berusaha bangkit dengan berpegangan pada batang pohon, namun kedua kakinya tampak sukar dipakai berdiri. Kaki itu bagai tak bertulang dan tak berurat lagi. Lodi Yasuto segera sadar dan terkejut melihat siapa orang yang menyerangnya tadi. Orang itu ternyata adalah seorang gadis berusia sekitar 23 tahun dengan pakaian serba kuning. Rambutnya pendek diikat tali merah. Wajahnya mungil, hidungnya bangir, bibirnya seperti kuncup mawar. Gadis itu mempunyai pedang dari perunggu dan dulu Suto pernah diserangnya dengan menggunakan senjata rahasia berbentuk bintang putih segi empat. Gadis itu tak lain adalah Seriti Kuning, yang dulu menduga Suto sebagai Badra Sanjaya, mantan kekasihnya yang sekarang sudah menikah dengan Laras Wulung, bakal serial pendekar mabuk dalam episode, Petakaran Jang Goyang. Mengingat dulu Suto pernah bermesraan dengan Seriti Kuning, walau saat itu menurut anggapan Seriti Kuning ia bermesraan dengan Badra Sanjaya, tetapi kemesraan itu masih terkenang dan berkesan di hati pendekar mabuk. Rasa tak tega pun timbul di hati Suto, sehingga ia cepat-cepat dekat di gadis itu dan menolongnya dengan memberikan minum tuak saktinya itu. Dengan meneguk tuak sakti dari bumbung si murid senting gila tuak itu, maka kekuatan Seriti Kuning pulih kembali dan badannya menjadi lebih segar dari sebelumnya. Mengapa kau menyerangku separah itu, Seriti Kuning? Gadis itu berkerudahi memandang pendekar mabuk yang punya wajah lebih tampan dan lebih gagah dari mantan kekasihnya itu. Wajah cantik tersebut tampak memendam keheranan ketika namanya disebutkan oleh si tampan berhidung bangir. Dari mana kau tahu namaku Seriti Kuning? Dulu kita pernah bertemu dan saling memadu kasih, hanya saja tak sampai ke puncak kemesraan. Omong kosong. Ku beset mulutmu dengan pedangku jika kau berani berkata begitu lagi, ancam Seriti Kuning karena merasa malu. Aku tidak berdusta, Seriti Kuning. Kita memang pernah bermesraan dan... Tanda petik. Kita bertemu baru kali ini sentak Seriti Kuning dengan wajah gusar. Tidak, Seriti Kuning. Kita pernah bertemu sebelum ini. Hanya saja, waktu itu aku menggunakan raganya Badra Sanjaya. Oha tanda seru Seriti Kuning terkejut mendengar nama Badra Sanjaya. Kau-kau mengenal Badra Sanjaya juga. Benar, jawab Suto tegas. Kala itu Badra Sanjaya terkena jurus racun ranjang goyang yang dilepaskan oleh Ratu Dekap Perindu. Kau jangan membual di depanku. Demi sumpah apa saja aku berani, Seriti Kuning. Keadaan Badra Sanjaya kala itu tak bisa lakukan apa-apa. Sukmanya terpenjara dalam tabung kaca. Lalu, gurunya Badra Sanjaya yang berjuluk Jalu Kuping berhasil melumpuhkan diriku dengan jurus petir jinak. Rupanya kelemahanku itu dimanfaatkan oleh Jalu Kuping. Sukmaku dipindahkan ke raganya Badra Sanjaya dengan menggunakan ilmu sewaka sukma. Jadi, nyawaku disewa oleh Jalu Kuping untuk menjadi Badra Sanjaya sementara, dan bertugas mencari tabung kaca yang menjadi tempat penjara sukma aslinya Badra Sanjaya. Seriti Kuning diam dan terkesima oleh penuturan itu. Matanya memandang tak berkedip dalam keadaan masih bimbang. Tangannya masih pegangi gagang-gagang pegang yang sewaktu-waktu bisa dicabutnya dengan cepat. Pada saat sukma ku masuk ke raganya Badra Sanjaya dan pergi ke Bukit Kemesraan untuk mencari Ratu Dekap Rindu, aku berjumpa denganmu. Kau menyangka aku Badra Sanjaya, karena memang wujudku adalah wujud Badra Sanjaya. Lalu, lalu pada saat itulah kau lampiaskan rindumu, kau curahkan kemesraanmu hingga kita saling berjumbu gila-gilaan di bawah pohon di balik semak-semak. Saat itu sebelumnya kau sempat menyerangku, sebagai ungkapan kecemburuanmu terhadap Badra Sanjaya yang ada main dengan Sunting Sari. Sedangkan pertemuan kita itu terjadi pada saat kau sedang ingin kembali ke perguruanmu karena gurumu memanggilmu. Seriti Kuning menjadi terkesima dan mematung di tempat. Wajahnya mulai tampak memerah karena menahan rasa malulah segera teringat masa-masa indah terakhir yang dinikmatinya bersama Badra Sanjaya. Ternyata masa indah terakhir itu ia nikmati bersama rohnya pendekar mabuk walau raganya adalah raga Badra Sanjaya. Gurunya Badra Sanjaya memang punya ilmu langka yang dinamakan ilmu sewaka sukma itu, ujar Seriti Kuning dalam hatinya. Penjelasan pemuda itu masuk akal sekali, karena aku tahu kesaktian Kijalu Kuping itu. Tapi oh, kalau begitu aku terperangkap dalam permainan laknat itu, Seriti Kuning mulai menggeram dalam hati, Sorot pandangan matanya memancarkan dendam dan permusuhan. Apakah kau ingat saat kau memuji Badra Sanjaya yang kehangatannya kau rasakan lebih panas dan lebih indah dari sebelumnya? Itulah saatnya kau bercumbu denganku, dan itulah kehangatanku yang sebenarnya. Kurasa. Tanda petik. Cukup sentak Seriti Kuning. Kau tak perlu beberkan semuanya, aku sudah bisa mengingat peristiwa itu. Pendekar mabuk masih tetap kalem, tenang, bibirnya masih dibayang-bayangi senyum yang menawan hati setiap perempuan. Mengapa pada waktu itu kau tidak jelaskan siapa dirimu? Karena kau tak akan percaya, dan tetap bersikeras menganggapku sebagai Badra Sanjaya. Anggapan itu sukar dibantah karena kenyataannya memang aku menggunakan raganya Badra Sanjaya, Jawa pendekar mabuk dengan suara lembut, tanpa sentakan atau bentakan yang menimbulkan permusuhan. Sikapnya tetap ramah dan menawan, membuat nafsu membunuh yang ada dalam diri Seriti Kuning makin lama semakin mengendur. Kalau tahu saat itu aku bermesraan denganmu, aku tak akan, tak akan. Tak akan sudi melakukannya pancing suto dengan memamerkan senyum indah kepada gadis cantik itu. Sebaiknya kita lupakan saja peristiwa itu ujar Seriti Kuning menutup keresahannya. Dapatkah kau melupakan sesuatu yang sangat indah itu? Dapatkah kau menahan diri untuk tidak mengulanginya lagi? Kenapa tidak sentak Seriti Kuning semakin galak demi menutupi perasaan tergodanya sejak tadi? Katanya lagi dengan lantang, semua itu akan lenyap dari ingatanku kalau aku sudah berhasil membunuhmu, pendekar mabuk. Suto tetap tersenyum kalem, bahkan tertawa pendek tanpa suara. Tubuhnya yang tinggi, kekar dan gagah itu berdiri tegak di depan Seriti Kuning dengan menggantungkan bumbung tuak di pundak. Tangan kanannya berpegangan pada tali bumbung tersebut. Mengapa kau ingin membunuhku? Dosa apakah aku kepadamu, Seriti Kuning? Ini perintah. Perintah dari siapa? Seriti Kuning diam beberapa saat lamanya. Bahkan ia sempat mundur dua langkah dan berdiri dengan menopangkan tangan kiri ke pohon. Ada sesuatu yang dipertimbangkan dalam pikirannya. Pertimbangan itulah yang membuatnya semakin resah. Sampai akhirnya ia ungkapkan keresahan itu dengan sikap bermusuhan yang mulai berkurang. Kalau begitu aku telah terjebak oleh langkahku sendiri. Langkah yang bagaimana, Seriti Kuning sambil Suto mendekat lagi. Aku telah bersekutu dengan Ratu Dekap Rindu. Aku akan diterimanya sebagai sekutunya Ratu jika aku berhasil memenggal kepala pendekar mabuk. Setauku, pendekar mabuk kemana-mana selalu membawa bumbung tuaknya. Oh, jadi yang sekarang Ratu Dekap Rindu memburu kematianku Suto minta pertegasan sekali lagi. Ya, kau diburu oleh Ratu Dekap Rindu karena kau telah menghancurkan istananya pada saat ia sedang lakukan semadi, jawab Seriti Kuning. Dan perlu kau ketahui, Ratu Dekap Rindu pada saat istananya kau hancurkan, dia sedang mempelajari ilmu kesaktian yang dinamakan hantu melayang. Jurus itu sukar ditandingi. Aku pernah mendengar cerita dari guruku tentang kehebatan jurus hantu melayang, karenanya aku bermaksud bersekutu dengan Ratu Dekap Rindu untuk melampiaskan dendamku kepada Badra Sanjaya dan Laras Wulung yang juga dalam pengejaran Ratu Dekap Rindu. Sudah kuduga balas dendam itu akan dating cepat atau lambat, dan aku harus tetap siap dan waspada menghadapi dendam Ratu Dekap Rindu Gumam Suto sambil tertegun sesaat. Nyai Ratu sekarang sedang membuka sayembara besar, kepada siapa saja yang bisa membunuh pendekar mabuk akan diangkat sebagai orang kepercayaannya dan jurus hantu melayang akan diturunkan kepada orang tersebut. Berhati-hatilah kau. Setelah berkata begitu, Sri T. Kuning melesat pergi tinggalkan pendekar mabuk yang terbengong sendirian. Agaknya ia membatalkan niatnya membunuh pendekar mabuk karena merasa pernah mendapatkan kemesraan yang luar biasa indahnya dari pemuda itu. Atau barangkali Sri T. Kuning punya maksud tersembunyi yang tak dapat diketahui oleh siapapun itu dibalik kepergiannya? Tanda Bintang 3. Dalam kisah pusaka Jarum Surga, Suto memang telah membuat istana di Bukit Kemesraan dalam kekuasan Ratu Dekap Rindu menjadi hancur. Bukan hanya itu saja, tapi pendekar mabuk juga membantu pelarian Laras Wulung yang semula adalah orang kepercayaan Ratu Dekap Rindu. Laras Wulung melarikan diri dari istana karena ia jatuh cinta kepada Badra Sanjaya. Sedangkan Badra Sanjaya adalah pemuda yang menjadi budak gairah Ratu Dekap Rindu. Jurus Ranjang Goyang Seng Ratu telah ditanamkan pada diri Badra Sanjaya, dan Sukma Badra Sanjaya telah dipenjarakan dalam tabung penjara Sukma dengan maksud agar setelah Seng Ratu selesai bersemadi, maka ia dapat menarik kembali Badra Sanjaya dan berpesta cinta dengan pemuda itu. Tetapi ternyata harapannya itu dibuat kecewa oleh Suto Sinting. Padahal mencari pendekar mabuk bukan semudah mencari kutu di padang pasir. Lebih sulit dari itu. Pendekar mabuk adalah orang yang tak bisa diam di suatu tempat lebih dari tiga harilah selalu berkeliling mengembara kemana-mana sambil memburu musuh utamanya yang berjuluk Siluman Tujuh Nyawa itu. Karena itulah maka tak heran jika Nyai Ratu Dekap Rindu kesulitan menemukan Suto Sinting. Maka ia membuka sayembara agar semua orang ikut memburu pendekar mabuk. Tak peduli di tangan siapa pendekar mabuk nanti tumbang, yang penting dendam Nyai Ratu Dekap Rindu menghendaki kematian murid Sinting si gila tuak itu. Rupanya Sriti Kuning ingin menghimpun kekuatan untuk melampiaskan dendamnya kepada Badra Sanjaya dan gurunya serta Silaras Wulung yang telah membuat hatinya hancur dengan melakukan perkawinan bersama Badra Sanjaya, pikir pendekar mabuk saat lanjutkan langkahnya ke utara. Tapi agaknya, Sriti Kuning kecewa dengan langkahnya sendirilah menyusun kekuatan dengan lakukan persekutuan yang salah. Ku rasa ia baru sadar bahwa selama ini yang mengganggu kemesraannya dengan Badra Sanjaya adalah Ratu Dekap Rindu sendiri. Gara-gara ulah Seng Ratu akhirnya Badra Sanjaya terpikat oleh Laras Wulung dan menikah dengan perempuan itu. Tentu saja hal ini sangat menyakitkan hati Sriti Kuning. Lalu, apakah Sriti Kuning tetap ingin bersekutu dengan Nyai Ratu Dekap Rindu jika ternyata Nyai Ratu pernah memperbudak kemesraan Badra Sanjaya sebagai alat pelampiasan gairahnya? Renungan Suto Sinting itu menjadi buyar mendadak, setelah ia mendengar suara ledakan menggelegar dari balik perbukitan sebelah kanannya lah bergegas ke arah perbukitan tandus itu. Pasti ada pertarungan seru di sana. Menyesal sekali jika aku tak sempat melihat pertarungan yang menggunakan jurus-jurus dasyat itu. Sewaktu-waktu aku berhadapan dengan jurus itu, aku tak akan bisa mengatasinya jika sebelumnya tak pernah melihatnya pikir Suto Sinting sambil berkelebat sangat cepat bagaikan angin tanpa bentuk. Rupanya dogaan pendekar mabuk memang benar. Ada pertarungan cukup seru di balik bukit itu. Pertarungan tersebut dilakukan oleh dua tokoh sakti yang sudah dikenal pendekar mabuk. Oleh sebab itu, Metis Suto mebelalak kaget ketika saksikan pertarungan tersebut. Pangkar Soma tanda seru. Oh, ia sedang melawan si rupa setan aliasan Jardani. Benar-benar seru ini. Keduanya sama-sama punya kesaktian tinggi. Tapi kurasaan Jardani atau si rupa setan tak mungkin kalah melawan Pangkar Soma, sebab ilmunya cukup tinggi. Biar masih muda dan cantik tapi sebenarnya ia angkatan tua, usianya lebih tua dari Pangkar Soma yang kira-kira baru 65 tahun itu. Lelaki berambut putih panjang, meriap tanpa ikat kepala itu mengenakan jubah dan celana merah. Badannya agak gemuk, wajahnya dingin. Lah mempunyai senjata pusaka sebuah cambuk yang berbahaya. Kesaktian bekas murid mendi yang tengkuk cadas itu mampu menghadirkan hujan darah yang mengandung racun dapat membusukkan tulang siapapun yang terkena tetesan hujan merah itu. Tetapi jurus hujan petaka itu pernah dikalahkan oleh kesaktian pendekar mabuk dalam suatu pertarungan tak langsung, baka serial pendekar mabuk dalam episode, gadis tanpa raga dan asmara jandaliar. Sedangkan rupa setan adalah tokoh tua yang mampu pertahankan kecantikan dan kemelekan tubuhnya dengan sebuah ilmu warisan gurunya. Rupa setan adalah perempuan cantik yang sangat menggairahkan, di mana dulu ia selalu mengenakan topeng tua yang membuat wajahnya tampak buruk. Topeng itu terlepas dan wajah cantiknya terlihat jelas sejak ia dan Suto Sinting terperosok dalam sumur tambak peluh yang mempunyai kabut pembangkit gairah. Mulanya perempuan berjubah hijau itu sempat adu kesaktian dengan Suto, tapi ia berhasil ditumbangkan oleh Suto dan akhirnya menjadi sahabat yang punya bunga-bunga indah dalam hatinya, bahkan nyaris memadu kasih ketika sama-sama berada dalam sumur itu, baka serial pendekar mabuk dalam episode, Dewi Kesepian dan Penjara Terkutuk. Tentu saja dalam pertarungan antara Pangkar Soma dan Anjardani, Suto Sinting cenderung berpihak pada Anjardani, karena Anjardani sebenarnya adalah tokoh aliran putih, sahabat si Gelatuak. Sedangkan Pangkar Soma adalah tokoh aliran hitam yang mempunyai dendam kepada Suto Sinting karena Suto telah membunuh Nyai Ronggeng Iblis, adik dari gurunya Pangkar Soma. Seandainya Nyai Ronggeng Iblis belum tewas dan ilmunya disalurkan kepada Pangkar Soma, maka lelaki itu akan mempunyai kesaktian maha dasyat dan sukar ditandingi. Kesaktian pendekar mabuk dapat dikalahkan dengan penyatuan ilmu tersebut. Oleh sebab itulah, Pangkar Soma menjadi berang dan mendendam kepada pendekar mabuk yang telah membuatnya gagal menjadi tokoh tersakti di dunia. Pangkar Soma selalu mengandalkan cambuk pusakannya, karena ia mempunyai jurus cambuk iblis yang dapat membuat lawan sesakti apapun menjadi bubuk halus jika terkena lecutan cambuk dari jurus tersebut. Kini cambuk itu mulai dicabut dari pinggangnya dan siap digunakan untuk melawan Anjardani. Celaka. Anjardani bisa hancur jika begini caranya. Dia terluka oleh pukulan dasyat tadi. Pangkar Soma juga terluka, tapi masih mempunyai tenaga cadangan untuk lecutkan cambuknya, sedangkan Anjardani terpuruk kehilangan tenaganya. Gawat. Anjardani tak mau bangkit dengan cepat. Aku terpaksa harus segera turun tangan jika begini. Zaaab. Soto Sinting bergerak cepat menggunakan jurus gerak si umannya. Tubuh Pangkar Soma yang sedang ingin mengayunkan cambuknya itu diterjang dari arah samping tanpa permisi lagi. Beruus. Buuh. Bumbung tuak disodokan ke tulang iga Pangkar Soma. Terdengar suara pekek dari mulut Pangkar Soma bercampur derak tulang patah. Kraak. Ak-a-a-ak. Beruk. Berus. 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 Pangkar Soma terlempar delapan langkah jauhnya dan berguling-guling di tanah. Cambuknya terlepas dari genggaman tangan, tapi hanya sejauh satu jangkauan saja. Pendekar mabuk tak hiraukan keadaan lawan. Lah segera berkelebat dekati si rupa setan yang masih tanpa topeng itu. Zaaab. Anjardani ini aku, Soto. Anjardani tak bisa ucapkan kata apapun. Tenggorokannya tampak biru legam dan pundak sampai tangan kirinya juga biru legam lah terkena pukulan yang amat berbahaya dan membuatnya sangat lemah. Cepat minum tuaku. Cepat desak Soto Sinting sambil mendekap kepala Anjardani dan menuangkan tuak pelan-pelan ke mulut perempuan itu. Uhuk, uhuk, uhuk Anjardani tersedak dan terbatuk-batuk. Tuak sakti itu telah terminum cukup banyak. Pendekar mabuk segera menutup bumbung tuak tersebut. Bertahanlah di sini dulu, aku akan selesaikan urusan dengan si Pangkar Soma. Hati-hati, ucapan Jardani mulai sedikit bertenaga. Ratu dekap rindu ada di sekitar sini dan memburu nyawamu. Soto mulai tegang, matanya memandang sekeliling mencari Ratu dekap rindu, tapi yang ditemukan hanyalah Pangkar Soma. Hanya saja, beberapa saat sebelum Soto bangkit berdiri untuk meninggalkan Anjardani, tiba-tiba ia mendengar suara lantang berseru entah dari arah mana. Bangkit, Pangkar Soma. Habisi perempuan itu dan aku akan menghabisi pemuda laknat itu. Soto, itu suara Ratu dekap rindu senta Anjardani yang semakin bertenaga kembali. Muus. Sekelebat angin berhembus menerpa Soto Sinting. Dalam naluri pendekar mabuk, angin itu bukan semelarang angin. Pasti angin pembawa maut. Karenanya, Soto segera menggerakkan bumbung tuaknya dalam satu tebasan ke arah samping. Duh. Ah-ah-ah terdengar pekik suara perempuan saat bumbung tuak itu seperti menghantam sebuah benda bertulang. Duh. Ah-ah-ah-ah Soto pun terpekik dan jatuh tersungkur, karena tengkuk kepalanya seperti dihantam dengan kayu balok cukup keras. Beru-u-u. Pendekar mabuk tumbang ke depan, namun segera berusaha bangkit mengingat lawannya menyerang dengan jurus yang sukar dilihat. Sementara itu, pangkar soma sudah berdiri lagi dengan tubuh agak miring karena tulang iganya ada yang patah. Cambuknya segera dilecutkan ke udara. Ceta-ar. Sinar putih berkerilap keluar dari cambuk itu. Sinar tersebut tertuju ke arahan jardini yang masih berada tak jauh dari pendekar mabuk. Melihat sinar putih melesat ke arahnya yang juga akan mengenai pendekar mabuk, maka anjar dhani melepaskan pukulan dari telapak tangannya yang disentakan ke depan. Kela-a-ap. Sinar merah lurus kecil melesat menembus sinar putih dari cambuk itu. Terata-ar. Percikan bunga api terjadi ketika sinar merah itu menembus sinar putih. Tapi ternyata tidak membuat sinar putih itu padam dan sinar merah pun tetap meluncur cepat. Akhirnya menghantam tangan pangkar soma yang memegangi gagang cambuk. Ta-ar. Ak-a-ah. Pangkar soma terpeki keras, tubuhnya melayang ke belakang dan tumbang dalam keadaan telentanglah mengerang-gerang dalam keadaan tubuhnya menjadi hangus dan kepulkan asap. Namun ia masih berusaha untuk bangkit dengan suara menggeram kebingungan. Belah as. Pangkar soma larikan diri dari tempat itu sambil membatin, mereka harus kuhindari dulu. Kalau tidak bisa hancur tubuhku. Aku harus sembuhkan dulu luka berbahaya ini. Sementara itu, sinar putih yang menyerang Suto dan Anjardani telah berubah fungsinya. Seandainya tidak ditembus oleh sinar merahnya Anjardani, maka sinar putih itu akan melumarkan sekujur tubuh mereka. Tetapi karena tertembus sinar merahnya Anjardani, maka sinar itu melenyapkan seluruh pakaian mereka, seperti yang dialami oleh tender biru waktu itu, bakal serial pendekar mabuk dalam episode, Pusaka Jarum Surga. Selah aap. Anjardani terkejut sekali melihat keadaan tubuhnya tanpa selembar benang pun. Ia memekik dan melompat kebalik pohon. Sedangkan Suto Sinting yang pandangan matanya berkunang-kunang segera terbelalak pula mengetahui tubuhnya menjadi polos tanpa penutup apapun. Gila! Kenapa jadi begini? Wah, 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 kacau sekali ini ia masih sempat klingak-klinguk dengan tegang dan kebingungan. Kedua pahanya segera menggapit bumbung tuak sebagai penutup barang antiknya itu. Oha, ah, 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 terdengar suara rintihan di kejauhan sana. Suara itu adalah suara perempuan. Tak salah lagi dugaan Suto, pasti Ratu Dekap Rindu itulah yang merintih kesakitan akibat terkena pukulan bambu tuak tadi. Kela aap. Tiba-tiba seberkas sinar kuning lurus melesat bagaikan keluar dari dalam tanah di seberang sana. Sebetulnya pada saat itulah Ratu Dekap Rindu melepaskan pukulan bersinarnya dalam keadaan masih tidak terlihat oleh pandangan maco biasa, karena ia menggunakan jurus hantu melayang. Suto, awan aeas teriak anjar dani tak berani keluar dari balik pohon. Pendekar mabuk segera berpaling ke arah datangnya sinar kuning tersebut. Dengan gerakan refleksia mengibaskan bumbung tuaknya dan lakukan lompatan ke samping. Wut. Sinar kuning itu menghantam bumbung tuak. Juga aar. Ledakan itu menyemburkan gelombang hawa panas yang menyentak kuat membuat tubuh pendekar mabuk melayang di udara dalam keadaan tanpa busana. A-a-a-a-a-a-a. Teriakan keras pendekar tampan itu bukan saja karena kepanasan oleh semburan gelombang hawa panas itu, melainkan juga sebagai curahan rasa bingungnya menghadapi keadaan tanpa busana melayang-layang di udara. Juga aar, juga aar. Dua pukulan jarak jauh bertenaga dalam tinggi dilepaskan oleh Anjar Dhani. Perempuan itu terpaksa lompat ke samping pohon dan melepaskan pukulan tersebut dengan kaki merenggang dan sedikit rendah, lalu kedua tangannya menyentak dua kali berturut-turut. Sinar biru berasap melesat cepat menghantam tempat munculnya sinar kuning tadi. Bangsat kau, Anjar Dhani teriak suara perempuan yang tak lain adalah suara Ratu Dekap Perindu. Suara itu menjauh, sebagai tanda kepergian Ratu Dekap Perindu. Pras, pras, kraak, beruuk. Pohon-pohon tumbang bagai dilanda badai amat keras. Sayang sekali mereka tak melihat bahwa saat itu Ratu Dekap Perindu tak kuat menahan luka-lukanya dan melarikan diri dengan menerjang pepohonan. Pohon yang diterjangnya menjadi patah dan tumbang berserakan. Lebih dari delapan pohon yang mengalami kerusakan total karena diterjang gerakan tak terlihat itu. Suto Tanda Seruan Jardani terkejut melihat Suto Sinting terkapar di tanah dalam keadaan sekujur tubuhnya melepuh. Tanpa banyak pertimbangan lagi, tanpa menyadari keadaan tubuhnya sendiri yang polos, si rupa setan melesat hampiri pendekar mabuk. Celaka. Sebentar lagi kau akan terpanggang matang oleh gelombang hawa panasnya tadi geram Anjar Dhani seperti bicara pada diri sendiri. Oh, tua itu. Kau harus meminum tuamu sendiri Anjar Dhani cepat-cepat menyambar bumbung tua yang terletak di samping tangan Suto yang melepuh berwarna biru kemerah-merahan. Anjar Dhani pun segera mengangkangi tubuh Suto untuk menuangkan tua ke mulut Suto secara pelan-pelan. Glek, glek, glek. Ketika tuak berhasil terminum oleh pendekar mabuk, maka kulit tubuh yang polos itu bergerak-gerak lamban. Gelembung-gelembung itu bergerak mengempis. Rasa panas yang diderita Suto berangsur-angsur hilang. Ketika Suto sinting membuka matanya, ternyata Anjar Dhani masih mengangkanginya dengan pegang bumbung tuak dan berwajah cemas. Oh, apa yang kulihat itu sentak Suto dalam hati ketika matanya menatap ke benda yang persis ada di atas dadanya. Benda hitam yang dikelilingi kemulusan kulit paha Anjar Dhani itu sempat membuat mati Suto tak bisa berkedip lagi. Oha tanda seru Anjar Dhani terpekek kaget begitu menyadari mahkotanya dipandangi Suto tanpa kedip. Plaaklah menampar pipi Suto dengan tamparan kakinya. Dasar mati jalang makinya sambil bersembunyi lagi. Suto mematung di tempat, syok akibat melihat benda keramatnya Anjar Dhani itu. Tanda bintang 4. Rembulan malam muncul di langit jernih Rembulan pun dalam keadaan polos tanpa seulas mega pun menutupinya. Cahayanya yang pucat menerangi bumi, memancarkan suasana romantik yang mengusik hati tiap insan dengan bunga-bunga idahnya. Haruskah kita bertarung dalam keadaan polos begini ujar si rupa setan bernada gerutu sambil pandangi api unggun di depannya. Kita harus mencari pakaian kita, Anjar Dhani, kata Suto dari balik bebatuan tinggilah bersembunyi di sana karena malu jika dipandangi Anjar Dhani dalam keadaan seperti bayi baru lahir itu. Pakaian kita telah hancur menjadi debu. Bahkan lebih lembut dari debu, sehingga tidak bisa kita tambah lagi. Kita harus mencari pakaian pengganti. Kalau begitu kita harus ke sebuah desa, atau bila perlu ke kota raja untuk mencari kain pengganti pakaian. Aku tetap ingin kain coklat untuk baju dan kain putih untuk celana. Aku menyukai perpaduan dua warna itu. Ya, aku juga menyukai jubah hijau dan pakaian dalam kuning. Tapi bagaimana kita harus ke kota raja atau ke sebuah desa mencari kain jika keadaan kita seperti manusia purba begini sambil Anjar Dhani mendekati kebalik batu tertinggi di dalam gua itu. Hei, jangan kemari sentak Suto Sinting sambil menggapit bumbung tuaknya sebagai penutup jimat antiknya itu. Oh, ya, aku lupa Anjar Dhani pun tersentak kaget dan segera berlindung di balik batu berbentuk persegi empat itu. Sebenarnya Anjar Dhani duduk di samping Suto, hanya karena terhalang batu dan saling memunggungi maka mereka sama-sama tak bias memandang keadaan lawan jenisnya masing-masing. Namun di balik benak Suto masih terbayang gumpalan kencang dari kedua bukit di dada Anjar Dhani yang menantang dalam kemulusan dan keruncingan ujungnya. Tak heran jika Suto Sinting sejak tadi kebingungan menjinakan jimat antiknya agar tidak membandel dan nakal. Sementara itu, gua di tepi pantai itu cukup dangkal. Tidak mempunyai kedalaman yang panjang. Tapi mempunyai langit-langit yang tinggi. Akibatnya, mereka bagaikan berada di tepian pantai, dapat memandang cahaya rembulan yang jatuh ke permukaan air laut dan sesekali tubuh mereka diceka merasa dingin karena hembusan angin. Api ungguan pun sesekali nyaris padam akibat hembusan angin pantai yang makin-semakin berhembus kencang. Untung ada batu persegi empat yang tinggi, sehingga mereka dapat melindungi tubuh dari hembusan angin dengan berlindung di batu persegi empat itu. Dengan duduk saling memungkungi di balik kedua sisi batu, mereka bisa menahan rasa dingin sekaligus dapat bercakap-cakap tanpa harus memandang nakal. Mengapa kau tadi bisa kalah melawan pangkar soma tanya solo sambil berusaha menghilangkan bayangan nakalnya tentang kedua bukit sekal di dadaan Jardani tadi? Aku sempat jatuh dan terluka bukan oleh serangan pangkar soma, melainkan oleh serangan si ratu dekap rindu yang tak bisa ku ketahui dari mana arahnya, jawaban Jardani sambil menoleh ke belakang, walau tak memandang lurus ke punggung suto. Lalu apa persoalannya sehingga kau bentrok dengan pangkar soma? Pangkar soma kebetulan saja lewat tempat itu. Ia dibujuk oleh dekap rindu agar ikut menghabisi nyawaku, sebab dekap rindu sejak dulu memang bermusuhan denganku. Oh, begitu. Bahkan ku dengar dekap rindu menjalin persekutuan dengan pangkar soma. Mulanya mereka akan menghabisi nyawaku lebih dulu, kemudian pangkar soma ditugaskan mencarimu dan membunuhmu. Jika hal itu bisa dilakukan oleh pangkar soma, maka dekap rindu bersedia menjadi istri pangkar soma sebagai hadiah dari perempuan laknat itu. Rupanya ratu dekap rindu menjalin persekutuan dengan siapa saja untuk membunuhku. Benar. Ku dengar dari beberapa orang yang mencarimu, mereka dibujuk untuk menjalin persekutuan dengan ratu mesum itu untuk membunuhmu. Mula menyusun kekuatan dengan berbagai care agar segera mendapat pengikut baru guna melawan kekuatan pendekar mabuk dan para pendukungnya, tentu saja termasuk diriku tutur anjar dani sambil makin berpaling ke arah suto sinting. Sedangkan pendekar mabuk pun juga masih berpaling ke arah perempuan itu karena menganggap percakapan mereka menjadi lebih serius lagi dari sebelumnya. Reportnya, dekap rindu sudah menguasai jurus hantu melayang, dan jurus itu sukar ditandingi, kecuali dengan kekuatan suatu ilmu yang dapat menembus dunia gaib. Ku rasa aku mampu melakukannya. Aku bayas menembus alam gaib, seperti saat aku mencari batu tembus jagad. Oh, ya, aku ingat. Kalau begitu, sebaiknya cari secepatnya si ratu mesum itu, kejar dia sampai ke alam gaib. Habisi dia di sana juga bila perlu. Tapi hati-hatilah jangan sampai terjerat oleh kemesumannya. Maksudmu bagaimana suto sinting semakin menghadap ke arah Anjar Dhani tanpa peduli kepolosan tubuhnya? Anjar Dhani pun merasa perlu lebih menghadap ke arah suto untuk jelaskan maksudnya agar dipahami baik-baik oleh pemuda tampan berdada kekar itu. Orang-orang sebayaku, para tokoh tua seangkatanku, sering menjulukinya ratu mesum, karena ia mempunyai kekuatan cukup hebat untuk menjerat lawan jenisnya ke dalam cumbuan hangat. Lah mempunyai jurus ranjang goyang yang akan membuat lawan jenisnya tak bisa pergi tinggalkan dirinya, selain bunuh dirilah juga mampu memenjarakan roh lawan jenisnya, yang dapat membuat lawan jenisnya menuruti perintahnya kapan saja ia minta dicumbu. Beruntung kau tidak melihat wajahnya saat pertarungan tadi. Jika kau melihat wajahnya, kau tak akan bisa menghindari luapan gairahmu sendiri yang tertarik ingin bercumbu dengannya. Mengapa dia sehebat itu tanya Suto Sinting makin berhadapan total dengan Anjardani? Karena ia sebenarnya perempuan titisan iblis pakar mesum, sambil Anjardani bergeser mendekati Suto dalam keadaan menghadap total ke arah pemuda tampan itu. Ketika ia menjadi muridnya Nyai Lawang Neraka, ia sudah menjalin persekutuan dengan para iblis. Nyai Lawang Neraka sendiri adalah begundal iblis pakar mesum. Seluruh ilmu dan kekuatan iblis pakar mesum itu dapat diturunkan kepada Nyai Lawang Neraka apabila Nyai Lawang Neraka mau mengorbankan salah satu muridnya untuk menjadi tempat titisan. Murid yang terpilih saat itu adalah Winduri, yang kemudian berjuluk Dekap Rindu. Sebab ia selalu merindukan dekapan seorang pria. Oh jadi Ratu Dekap Rindu itu titisan dari iblis pakar mesum Gumam Suto sambil manggut-manggut. Oleh sebab itulah, sekujur tubuh Ratu Dekap Rindu selalu memancarkan daya tarik untuk bercumbu bagi lawan jenisnya, baik dari matanya, senyumnya, hidungnya, dadanya, bahkan sampai rambutnya pun memancarkan daya tarik untuk bercumbu bagi lawan jenisnya. Maka para tokoh tua seangkatanku sering menjulukinya Ratu Mesum, tambah Anjar Dhani dengan meta memandang nakal ke arah bawah, dan Suto Sinting menjadi risih, sehingga segera menutup yang dipandang Anjar Dhani dengan bumbung tuaknya. Anjar Dhani berlagak tidak menghiraukan keadaan mereka. Winduri alias si Ratu Mesum itu memang berilmu tinggi. Kuakui, ilmuku masih di bawah satu tingkat dengan ilmunya, ujar Anjar Dhani sambil menatap Metis Uto Sinting. Lanjutnya lagi, tapi gairah bercumbunya yang berlebihan sering membuatnya menjadi lemah atau lengah, sehingga mudah dilumpuhkan oleh lawan yang mengetahui kelemahan itu. Di mana letak kelemahannya? Dia hanya bisa dibunuh pada saat sedang bercumbu, jawaban Jardani alias si Rupa Setan. Pada saat ia ingin mencapai puncak percumbuannya, maka seluruh kesaktiannya hilang dalam beberapa kejap, dan saat itulah kesempatan untuk membunuhnya lah tak akan bisa menghindari kematian jika sedang diambang puncak kemesraannya. Karena pada saat itu yang tersisa hanya jurus ranjang goyang. Jurus itulah yang menjerat jiwa lawan jenisnya dan membuat si lawan jenis menjadi tunduk serta patuh terhadap ajakan bercumbunya. Pada saat seperti itu, Winduri sering menyergap sukma lawan jenisnya dan memenjarakannya dalam genggaman gaib lalu dipindahkan dalam tabung kaca. Tentu saja hal itu ia lakukan terhadap lawan jenisnya yang dianggap dapat memberikan kepuasan secara dasyat. Pendekar mabuk menggut-manggut sambil menggumam lirih. Tetapi arah pandangan matanya masih tertuju pada permukaan dada Anjar Dhani yang bergumpal-gumpal dalam kepadatan menantang itu. Anjar Dhani membiarkan pandangan metu itu menjelajahi dadanya, karena mata perempuan itu pun sibuk menelusup ke arah sisi bumbung tuak yang menghadang di depan jimat antiknya pendekar mabuk. Kurang ajar. Mengapa hatiku berkehendak memandang ke sana terus? Ada kekuatan apa di tempat itu sehingga aku menjadi penasaran dan penasaran ingin memegangnya menjadi besar sekali. Oha, aku mulai berdebar-debar, ini tandanya aku semakin ingin menggenggam benda itu. Kenapa sukar sekali ku lawan dengan kera mengalihkan perhatian ke tempat lain pikir Anjar Dhani dalam keresahannya? Pendekar mabuk pun berkata dalam batinnya, Gila betul hasratku ini. Mengapa tiba-tiba membara sebegini besar? Pandangan mataku tak mau diajak beralih ke tempat lain. Maunya kedada dan menelusuri terus ke bawah. Dan, dan, oh, aku begitu tergoda, sangat tergiur dengan pemandangan bawah itu. Sial. Metu berkedip saja sukar sekali. Ada apa ini sebenarnya? Ombak dan angin malam saling menyatu dalam deru. Di sela-sela deru itu terdapat bunyi lengking seruling yang sangat kecil dan lirih, jaris tak bisa didengar oleh telinga manusia. Bunyi seruling itu sebetulnya sejak tadi sudah merambah masuk ke dalam gua dan tertangkap oleh gendang telinga Suto dan Anjar Dhani. Tetapi mereka belum menyadari adanya suara denging kecil yang lembut menyatu dengan deru ombak dan angin itu. Suara seruling samar-samar itulah yang membangkitkan gairah mereka dan membuat batin mereka menuntut untuk lakukan sentuhan-sentuhan kemesraan. Ditambah sinar cahaya rembulan yang membayang jatuh di permukaan pintu gua, maka gangguan asmara mereka semakin tinggi. Suasana romantis tercipta begitu kuat, sehingga pendekar mabuk dan si rupa setan sama-sama hanyut dalam getaran asmara yang mengalun lewat bunyi seruling itu. Dekatlah kemari, bisik Anjar Dhani, dan Suto Sinting pun bergeser lebih mendekat lagi. Kini mereka berhadapan dalam jarak kurang dari satu jangkauan. Pandangan matah yang saling beradu membuat getar-getar kasmaran semakin menuntut tangan untuk bergerak. Maka antara sadar dan tidak, tangan pendekar mabuk mulai bergerak meraih permukaan dada Anjar Dhani yang berwajah cantik sekali itu. Tangan Anjar Dhani pun bergerak meraba dada pendekar mabuk dengan pandangan matah mulai sayu. Ciumlah aku, oh ha, kecuplah bibirku, Suto, bisik Anjar Dhani dalam nafas mulai mendesah. Pendekar mabuk terasa sulit menolak dan menghindari tawaran mesra itu. Maka pelan-pelan dikecupnya bibir Anjar Dhani dengan sentuhan lembut. Bibir itu semula hanya disapu dengan ujung lidah Suto. Tetapi bibir sensual itu semakin merekah, seakan memberi kesempatan bagi Suto untuk semakin membenamkan lidahnya ke dalam mulut Anjar Dhani. Hanya saja, Suto lebih suka memainkan bibir itu dengan sapuan lidahnya yang melingkari permukaan bibir sensual tersebut. Oh, Anjar Dhani mengeluh panjang tapi lirilah tak kuat menahan debar-debar keindahan yang bagaikan mengiris hatinya perlahan-lahan dengan pisau kebahagiaan itu. Maka lidah yang nakal itu segera dikecupnya dengan gerakan pelan. Cuup! Hangat dan nikmat sekali hati Suto Sinting kala itu. Kenikmatan tersebut membuatnya semakin berani melumat bibir Anjar Dhani. Bahkan ketika lidah perempuan itu bermaksud melawan, Suto Sinting segera melumatnya dengan gerakan dan pagutan lembut sekali. Tangan Anjar Dhani mulai merayap ke bawah. Sedangkan tangan pendekar mabuk pun tak mau kalah berani, ia menelusuri tubuh sekal yang mempunyai lekak-lekuk indah sekali itu. Oh, Suto, Anjar Dhani merengek dengan wajah dicekam perasaan nikmatlah justru melebarkan diri agar Suto Sinting lebih leluasa lagi melancarkan serangan nakalnya itu. Kepalanya tergolek-golek memberi peluang lebih bebas lagi bagi bibir Suto yang mencium dan memagut-magut di bagian leher. Satu tangan Anjar Dhani yang kiri meremas rambut kepala Suto di bagian belakang sebagai tanda ia telah menahan mati-matian hasrat ingin meledak dalam buayan asmara yang mengbara. Bunyi seruling kecil bersuit-suit panjang dalam alunan tertentu. Alunan itu halus sekali, sangat samar-samar, sehingga yang ditangkap kedua telinga mereka hanyalah suara debur ombak dan neru angin pantai. Sesekali mereka memang menyadari ada suara berdenging mengalun-alun, tapi mereka menyangka suara itu adalah bunyi relung karang yang ditiup angin. Mereka tidak pedulikan suara denging lembut itu, dan semakin hanyut dalam kemesraan yang begitu hangatnya. Suto, oh oh oh, lebih ke bawah lagi. Sayang, oh ha, ya ah ah, pagutlah itu. Pagutlah, Suto, anjar Dhani merengek seperti anak kecil, napasnya terengah-engah ketika Suto menciumi bawah leharnya. Dan ketika ciuman itu turun ke bawah sesuai kehendaknya, lalu memagut ujung perbukitannya dengan lembut, anjar Dhani pun memekik pelan dengan suara tertekan. He 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 he, ah 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 ah, tanda seru. La berlutut dalam gerakan menggelinjang. Kedua tangannya meremas-remas kepala Suto Sinting. Jangan hentikan tanganmu, sayang. Suto Sinting tak jadi hentikan tangannya yang menari-nari menaburkan kenikmatan di hati anjar Dhani. Rasa bahagia yang membusung memenuhi dada membuat anjar Dhani menekan kepala Suto, sehingga ciuman Suto Sinting semakin merosot ke bawah. Menyapu pusar seperti seekor kucing memandikan anaknya adalah sesuatu yang menghadirkan rasa penasaran lebih besar lagi bagi anjar Dhani, sehingga perempuan itu kian menekan kepala Suto Sinting sambil menghamburkan suara desah dan erangan yang menapas terengah-engah. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Kaku dengan kedua tangan meremas rambut Suto kuat-kuat. Gerakan pinggulnya tersentak-sentak bagai menerima pukulan yang cukup telak. Anjar Dhani kian menggila. Suaranya dilepaskan tanpa ukuran lagi. Kecupan lembut Suto telah menghantarkah jiwanya melayang tinggi sekali hingga mencapai puncak keindahan. Di puncak keindahan itulah Anjar Dhani lupakan dirinya sebagai perempuan berilmu dan berusia tiga kali lipat usia pendekar mabuk. Keringat yang mengucur dari sekujur tubuh Anjar Dhani tidak dihiraukan. Perempuan itu meregup madu keindahan dari kenakalan lidah Suto Sinting sepuas-puasnya lah meletakkan dirinya di atas batu setinggi lutut, duduk di sana sambil menikmati serangan Suto Sinting yang tak pernah mau berhenti walau puncak kemesraan telah dicapai Anjar Dhani berkali-kali. Suto, oh ha ha, lakukan sekarang juga, Suto. Lakukan sekarang juga. Aku ingin yang lebih indah dari ini semua, Suto Orngek Anjar Dhani bagai telah kehilangan widbawa dan harismanya di depan pendekar muda itu. Batu yang dipakainya duduk itu berukuran panjang dan datar, sehingga ketika tubuh Anjar Dhani merebah ke belakang, maka terbukalah kesempatan meregup segudang kehangatan dari tubuh molek yang amat menggiurkan itu. Pendekar Maibuk Gemetar memandang kemolekan yang terbentang bebas teran pahambatan selembar benang pun. Ayolah, Suto. Lakukan sekarang juga, saya a-a-a-ang Anjar Dhani mengerang seperti anak kecil sambil menangis tersentak-sentak penuh kemanjaan. Tetapi, tiba-tiba terdengar suara ledakan yang sempat menguncangkan dinding gua. Belega a-a-ar. Seketika itu juga kemesraan mereka buyar menjadi serpihan-serpihan ketegangan. Anjar Dhani melompat bangkit dengan metu lebar dan wajah menegang. Pendekar Maibuk segera menyambar bumbung tuaknya dan siap menghadapi serangan lawan sewaktu-waktu. Gagah dan kemesraan mereka sirna tak digubris lagi. Kini yang ada hanya debar-debar kecemasan yang makin membuat mereka sama-samar mempertinggi kewaspadaan. Ledakan apa itu tadi bisik Anjar Dhani dengan napas terengah-engah. Suaranya dari luar sana ujar Suto Sinting juga sambil terengah-engah. Keparat busuk. Siapa yang mengganggu kemesraan kita ini, Suto? Cari dan temukan siapa yang menyita keindahan kita tadi itu. Jahanam tengikmaki Anjar Dhani dengan suara geram kemarahan akibat kemesraannya terganggu. Haruskah kita keluar dari gua dan mencari orang itu dalam keadaan tanpa busana begini? Anjar Dhani terkesip pandangi metu Suto Sinting yang memancarkan keraguan. Tanda bintang. 5. Suara ledakan itu berawal dari suara denging seperti seruling. Suara denging itu ternyata bukan berasal dari seruling, melainkan dari sehelai daun tipis yang ditiup pada bagian tepinya. Peniup daun berbentuk seperti daun bambu itu adalah seorang perempuan cantik berjubah putih dengan sulaman benang emas membentuk pola hiasan pada jubahnya. Perempuan berjubah tipis warna putih itu melapisi bagian dadanya dengan kain tebal sebesar tutup gelas. Dua kain tebal warna hitam beluru itu juga berhias sulaman benang emas. Sepasang kain bundar sebesar tutup gelas itu hanya dipakai untuk menutup ujung kedua bukitnya yang montok dan tampak besar namun padat. Tali hitam yang menghubungkan dua kain penutup ujung bukit itu melilit ke belakang dan membentuk ikatan di punggung. Perempuan berambut panjang sepinggang yang kala itu digulung ke atas membentuk sanggul sederhana tapi dijepit dengan logam emas seperti mahkota itu mengenakan kain penutup pinggul dari bahan sutra hitam. Kain tersebut begitu tipisnya sehingga membayang bentuk sesuatu yang ditutupinya. Kain sutra hitam itu hanya melilit di antara kedua pahanya dan mempunyai tali pengikat di pinggul kanan kiri. Sekali tarik, kedua tali pengikat itu akan terlepas dan membuat kain penutup di antara kedua pahanya itu akan jatuh terkulai di tanah. Perempuan cantik bermata jeli dan berbibir sensual yang mempunyai kulit putih mulus dan tubuh sintel itu tak lain adalah ratu dekap rindu alias si ratu mesum. Rupanya setelah tadi siang ia terkena pukulan berbahaya dari Anjardani, ia melarikan diri dan mencari tempat aman untuk sembuhkan luka-lukanya. Ternyata luka-luka itu sudah bisa teratasi dan tubuhnya menjadi sehat kembali setelah lakukan pengobatan sepanjang siang. Ratu mesum segera mencari pendekar mabuk dan juga memburu Anjardani. Sebab Anjardani adalah saudara seperguruan tokoh tua yang bernama Tanuyasa. Denam antar perguruan masih mengalir dalam jiwa si ratu mesum, karena gurunya yang bernama Nyai Lawang Neraka itu berhasil dibunuh oleh Tanuyasa. Tak heran jika ratu dekap rindu alias ratu mesum itu punya hasrat ingin membalas kematian gurunya dengan menghancurkan tubuh Anjardani atau Tanuyasa. Sudah waktunya aku menghancurkan si rupa setan, karena ia sudah berani muncul kembali di dunia persilatan. Syukur bisa temukan persembunyian Tanuyasa, sehingga lengkap sudah pembalasanku terhadap kematian guru tempoh hari, ujar ratu mesum membatin. Tapi agaknya ia bersekutu dengan pendekar mabuk. HMMM, haruskah mereka kubinasakan dalam satu gebrakan? Tunggu dulu. Pendekar mabuk itu ternyata mempunyai ketampanan yang menggoda hati. Saat ia muncul melawan pangkar Soma, aku sempat memperhatikan ketampanan dan kegagahannya. Sebenarnya hatiku tergiur ingin memeluknya pada saat itu. Tetapi aku masih bimbang melakukannya, karena bagaimanapun dia adalah orang yang menghancurkan istanaku. Karenanya aku tadi ragu-ragu membunuh pendekar mabuk. Akibat keraguanku tadi, akhirnya aku jadi kena batunya sendiri oleh jurus keparatnya si rupa setan yang sudah tidak berkedok lagi itu. HMMM sebaiknya sebelum kulampiaskan dendamku kepada pendekar mabuk, kumanfaatkan dulu keperkasaannya itu sepuas hatiku. Setelah aku merasa kenyang menikmati keperkasaan dan kegagahannya, barulah kulenyapkan anak muda yang kurang ajar itulah tak mungkin bisa melukaiku jika aku tetap menggunakan jurus hantu melayang ini, karena ia tak akan tahu di mana aku berada saat menyerangnya. Ratu Mesum tertawa cekikikan sendiri. Ia bergerak bagaikan angin karena memang ia menggunakan jurus hantu melayang, sehingga kehadirannya tak ada yang bisa melihatnya. Lah bergerak ke arah tempat pertarungannya tadi. Di sana ia berhenti sebentar mempertimbangkan ke mana arah pelarian Anjardani dan Suto. Mereka dibuat tanpa selembar pakaian oleh pangkar Soma. Pasti mereka mencari tempat rimbun yang tersembunyi sebelum dapatkan pakaian yang baru. HMMMku rasa dia bergerak ke arah perbukitan sana. Di sana ada beberapa gua yang bisa dipakai untuk bersembunyi mereka, ujar Ratu Dekap rindu dalam batinnya. Tetapi sebelum matahari tenggelam ke Cakrawala Barat, Ratu Mesum melihat sekelebat bayangan yang berlari ke arah pantai. Jangan-jangan dialasi pendekar mabuk. HMMM, sebaiknya kuikuti saja dulu dia. WS. Ratu Dekap rindu mengejar bayangan tersebut dengan tetap menggunakan jurus hantu melayang. Dan rupanya bayangan yang berkelebat itu menuju ke pantai bertebing. Tetapi sebelum sampai di batuan tebing, bayangan itu hentikan langkahnya dalam keadaan berdiri di atas gugusan batu yang menjulang tinggi. Dari sana ia memandang sekeliling, seakan mencari sesuatu yang hilang dan sedang dikejarnya. Oh, dia seorang pemuda tampan gumam hati Ratu Dekap rindulah mendekatkan diri, dan pemuda itu tak melihat ada orang yang sedang memperhatikannya dari jarak dekat. Pemuda itu hanya menggumamkan kata bernada gerutu. Kemana larinya? HMMM. Dasar perempuan, kerjanya hanya bikin susah lelaki saja. Begini sedikit salah, begini sedikit cemburu, aha payah betul dia. Sudah tahu dia telah memilikiku, kenapa harus cemburu hanya melihatku bicara dengan bekas teman lamaku itu. Toh aku tidak ada hubungan apa-apa dengan gadis teman lamaku itu. Dasar perempuan picik. Semua wanita dicemburuinya. Mungkin kalau aku membawa ayam betina dari pasar juga akan dicemburuinya. Ratu Dekap rindu menertawakan gerutuan itu. Tetapi lelaki berpakaian serba merah itu tidak mengetahui bahwa dirinya sedang ditertawai seorang perempuan yang sangat cantik dan saat itu sedang berada di batu depannya. Lelaki berusia sekitar 25 tahun itu mempunyai bentuk tubuh yang menggiurkan bagi si ratu mesum. Tubuhnya tinggi, tegap, berwajah tampan, berkulit coklat. Rambutnya panjang, lurus, sepundak, dan dekat dengan ikat kepala kain kuning lah menyelipkan senjata kapak dua matu di pinggangnya. Seandainya Suto pada waktu itu tidak berada di dalam gua bersamaan Jardani, maka ia akan mengenali lelaki itu sebagai Ranggu Pura, suami dari Cumbu Bayangan yang punya nama asli Kismi. Suto ikut terlibat dalam peristiwa menjelang perkawinan si murid mendiam poci dewa dan Kismi murid buyut gerang, bakal serial pendekar mabuk dalam episode, Pertarungan Tanpa Ajal. Sayang sekali waktu itu Suto tidak melihat kehadiran Ranggu Pura dalam upaya mencari istrinya yang kabur karena cemburu itu, sehingga ia tidak tahu kalau Ranggu Pura dalam bahaya Seng Ratu Mesum. Sementara itu, Seng Ratu Mesum semakin tertarik setelah memperhatikan kegagahan dan ketegangan tubuh Ranggu Pura beberapa saat. Mulailah terbayang kemesraan dalam benaknya, mulailah batin menuntut kehangatan seorang lelaki. Sudah dua malam aku tak menikmati kehangatan seorang lelaki. Alangkah rindunya aku dengan dekapan lelaki. Ku rasa pria ini mampu memuaskan gairahku. Tapi sebaiknya ku gugah dulu hasratnya agar ia tak menolak jika kuajak bercumbu. Winduri mencoba dengan kera menjelma diri, melepaskan jurus hantu melayang, sehingga kecantikan dan bentuk tubuhnya yang seksi itu terlihat jelas di mata Ranggu Pura lah berlagak muncul dari balik gugusan karang yang berjarak sepuluh langkah dari samping Ranggu Pura. Sekalipun demikian, kemunculannya tetap mengejutkan Ranggu Pura. Astaga! Peri penunggu pantai atau manusia secantik bida dari dia itu pikir Ranggu Pura dengan metu, terbelalak dan mulut terbengonglah semakin terkesima memandangi Ratu Mesum yang menyunggingkan senyum menawan, penuh khayalan bercumbu yang menggoda hati. Ranggu Pura masih dam sampai Ratu Mesum hentikan langkahnya di bawah batu yang dipakai berdiri Ranggu Pura. Wut! Ranggu Pura turun dari atas batu itu dengan lakukan lompatan biasa, namun tampak penuh kegagahan. Jaleek! Ranggu Pura daratkan kakinya tepat di depan Ratu Mesum. Kini ia berjarak tiga langkah dari perempuan cantik yang mengenakan jubah terbuka bagian depannya, sehingga kemontokan dadanya yang besar itu terlihat jelas di mata Ranggu Pura. Mengagumkan sekaligus mengherankan bagi mata lelaki seperti Ranggu Pura. Sebab dada istrinya tidak sebesar dan sekencang itu. Kau mencari istrimu yang kabur Sapa Ratu Mesum pertama kalinya. Sapaan itu membuat Ranggu Pura menggeragap karena tersadar dari rasa kagumnya yang membuat ia tertegun beberapa saat tadi. Eh, HMM, IEAA, aku, aku memang mencari istriku. Kisni, namanya. Apakah kau melihatnya di sekitar sini? Tidak, jawab si perempuan dengan kalem lama langkah lebih dekat lagi. Bahkan dengan penuh goda senyum dan matanya menyertai gerakan tangan menyingkapkan rambut-rambut yang jatuh di pundak Ranggu Pura. Mengapa harus repot-repot mencari istrimu? Toh di dunia bukan hanya istrimu yang menjadi perempuan. Kau bisa mendapatkan pelukan perempuan lain, mungkin lebih hangat dan lebih mesra dari kisni, istrimu. Ranggu Pura segera undurkan diri satu langkah. Apa maksudmu berkata begitu sambil dahinya berkerut? Kau sangka aku tak bisa sehangat istrimu sambil senyumnya makin menggoda dan ujung jarinya merabah-rabah dada Ranggu Pura. Mengapa tidak kita lewati saja masa-masa menjengkelkanmu itu dengan kencan indah bersamaku? Plak! Tangan perempuan itu ditepak Ranggu Pura. Kau ingin memanfaatkan seorang lelaki yang sedang ditinggal istrinya pergi, ya? Oh, maaf. Kuharapkah segera pergi tinggalkan aku, karena aku bukan lelaki yang mudah jatuh ke pelukan perempuan lain. Ratu Dekap Perindu masih sabar dan bersikap tenang, tapi penuh godaan. Selagi petang belum datang, ku rasa kau dapat menikmati keindahan tubuhku dengan metu, telanjang, dan merasakan kehangatan dengan tubuh seperti metu, tadi. Hai, hai, hai. Ratu Dekap Perindu membentangkan jubahnya, seakan memamerkan keelokan tubuhnya sambil melangkah lebih mendekat lagi. Ranggu Pura cepat-cepat sentakan tangannya menghantam dada perempuan itu. Wut! Plaak! Perempuan itu menangkisnya. Ranggu Pura penasaran, lalu segera melayangkan pukulan tangan keduanya. Bet! Plak! Bet! Plak! Bet! Plak! 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 Ranggu Pura tak mampu menghantam tubuh Ratu Dekap Perindu. Setiap pukulan dan tendangan secepat apapun dapat ditangkis oleh Seng Ratu tanpa banyak bergerak. Kecepatan gerak tangkisan perempuan itu membuat Ranggu Pura hentikan serangan dan menunggu kelengahan perempuan tersebut. Gila! Kecepatan geraknya luar biasa, sukarku tembus walau sedikit. Pikir Ranggu Pura sambil menarik napas menahan kejengkelannya. Rupanya kau ingin berlagak menjadi lelaki yang suci, ya? Kau ingin berlagak menjadi seorang suami yang setia? HMMM! Kau tak akan mampu bersikap begitu jika berhadapan dengan Ratu Dekap Rindu, sambil tangan perempuan itu meraih sehelai daun dari tanaman yang tumbuh setinggi lututnya. Enyahlah dari hadapanku, iblis bertina geram Ranggu Pura. Jangan coba-coba nodai perkawinanku dengan rayuan murahanmu itu, setan. Ranggu Pura dibiarkan mundur menjauh, tapi daun yang telah dipetik segera ditempelkan di bibir Ratu Dekap Rindu. Daun itu segera ditiupnya dan keluarkan suara berdenging kecil mirip mainan anak-anak. Ratu Dekap Rindu diam di tempat, sambil meniup tepian daun matanya memandang penuh pancaran gairah bercumbu. Persetan dengan gaya rayuanmu kali ini geram Ranggu Pura, lalu ia segera bergegas pergi tinggalkan Ratu Dekap Rindu. Suara denging kecil yang bercampur deru ombak dan angin itu mulai berpengaruh dalam hati dan pikiran Ranggu Pura. Langkahnya yang ingin meninggalkan pantai menjadi terhenti ketika dirasakan hatinya berubah menjadi berdebar-debar rindah. Suara kecil yang didengarnya seakan sangat menghibur hatinya yang sedang rusah bercampur jengkel itu. Sedikit demi sedikit hati Ranggu Pura menjadi terhibur oleh sesuatu yang tak dimengerti penyebabnya lah tak tahu bahwa Ratu Dekap Rindu memancarkan kekuatan daya tariknya melalui gerakan gelombang suara daun yang ditiup. Suara itu menyentuh ujung kalbu bagai gelitik yang menggoda selera. Sialan! Kenapa hatiku jadi merasa gembira dan senang begini? Mengapa Timbui Hasrat ingin berbalik menemui perempuan itu lagi? Ah, persetan dengan dia. Aku harus segera pergi dari sini. Ranggu Pura mencoba melawan keganjilan perasaannya, tapi agaknya ia belum mampu memenangkan perang di dalam hatinya. Langkahnya menjadi lamban dan sangat pelan, sampai akhirnya berhenti dalam jarak sekitar 4 tombak dari Ratu Dekap Rindu. Perempuan itu masih meniup tepian daun, dan suaranya menyebar kemana-mana. Pada saat itulah, suara tersebut masuk ke telinga Suto Sinting dan Anjardani, sehingga mereka akhirnya saling dibakar oleh gairah bercumbu yang letup-letup. Demikian pula halnya dengan Ranggu Pura, yang mencoba melawan debar-debar hatinya namun ternyata batinnya mulai menuntut kemesraan. Saat itu juga lah memandang Ratu Dekap Rindu dari jarak 3 tombak. Seng Ratu berdiri sedikit bersandar pada batu setinggi tubuh Ranggu Pura. Ternyata dia cantik sekali dan mempunyai dada yang sangat menggiurkan. Oha, alangkah hangat dan nikmatnya jika bergumul dengan perempuan secantik dia dan semontok itu. Uuh-uh gemas sekali aku melihat dadanya yang besar tapi menjorok maju penuh tantangan itu pikir Ranggu Pura mulai dipenuhi khayalan bercumbu. Akhirnya Ranggu Pura melangkah lebih dekat sampai berada di depan Ratu Dekap Rindu. Matanya tertuju pada dua gumpalan dada yang membusung kencang itu. Ratu Dekap Rindu tetap memainkan tiupan daunnya dengan tangan kiri, sementara tangan kanannya melorotkan kain penutup dada yang hanya seukuran tutup gelas itu. Pelu-us. Pucuk-pucuk bukit tampak merentang kaku, membuat jantung Ranggu Pura semakin berdetak-detak. Tangan perempuan itu meraih tangan Ranggu Pura, lalu menempelkan ke dadanya. Tiupan daun dihentikan, berganti suara desah yang meluncur dari mulut berbibir mengemaskan itu. Lakukan apa yang ingin kau lakukan. Tanda petik. Gairah yang telah berkobar membuat Ranggu Pura tidak bisa berpikir lagi tentang kesetiaan dan keraguan. Permukaan dadawi Nuri segera disapu habis oleh Ranggu Pura, terutama pada ujung-ujung perbukitannya. Matahari semakin terbenam di langit barat. Kahaya merah tembaga memancar bagai mengisyaratkan datangnya petang. Tetapi cahaya alam yang indah itu tidak dipedulikan lagi oleh Ranggu Pura lah cenderung memperhatikan perintah kemesraan ratu dekap perindula menuruti apapun yang dinginkan seng ratu dan menganggap alam ini kosong, hanya mereka berdua yang hidup di alam jagad raya ini. Ranggu Pura tersandar di atas batu dalam kemiringan tertentu. Kedua tangannya direntangkan ke atas, sementara ratu dekap perindu memburu puncak kemesraannya berkali-kali dengan menjadi nahkoda perahu cinta mereka. Perempuan itu bagaikan tak kenal lelah, walau sudah berkali-kali melambung tinggi mencapai puncak-puncak keindahan. Sedangkan Rangga Pura sebenarnya telah tak berdaya lagi, namun ratu dekap perindu selalu berusaha memancing gairah Ranggu Pura, sehingga dengan terpaksa lelaki itu menerima cumbuan dan gigitan mesum si perempuan. Ia membiarkan ratu dekap perindu memperlakukan dirinya sebagai alat pemuas dahaga. Pada saat matahari lenyap dan rembulan muncul dengan terangnya, tiba-tiba sesosok bayangan berkelebat ke pantai itu. Seberkas sinar dilepaskan dari jarak sepuluh langkah. Sinar merah itu melesat menghantam punggung ratu dekap perindu bersama teriakan rukas orang perempuan cantik berjubah kuning. Ratu dekap perindu segera berpaling memandang ke arah datangnya suara yang mengejutkan itu. Ia melihat seberkas sinar merah meluncur ke arahnya. Maka serta merta dari metu kirinya melesat sinar hijau yang menghantam sinar merah tersebut. Maka terjadilah ledakan dasyat yang sempat menguncangkan alam sekeliling mereka. Ratu dekap perindu segera lepaskan diri dari Ranggupura dengan satu lompatan ke atas dan hinggap di atas batu tinggi. Juleek Kismi, aliasi Cumbu Bayangan, istri dari Ranggupura, tampak berang sekali melihat suaminya bercumbu dengan perempuan lainlah pun segera mengamuk menyerang ratu dekap perindu dengan jurus-jurus mautnya. Sri NG Pedang pun dicabut dari sarungnya. Kismi segera melompat berputar cepat mengarahkan pedang ke dada ratu dekap perindu yang masih belum sempat menyambar jubahnya. Kuhancurkan kau, perempuan jahana aam teriak kismi sambil melayang ke arah ratu dekap perindu. Tapi perempuan yang masih dalam keadaan polos seperti bayi baru lahir itu segera sentakan tangan kanannya dalam keadaan jari-jarinya menguncuk dan pergelangan tangan terlipat ke dalam. Wut. Maka terlepaslah segumpal hawa padat bertenaga dalam tinggi yang mempunyai daya sentak seperti semiwuran gunung berapi. Buuh. Wuh. Wuh. S. Tubuh kismi tahu-tahu terlempar terbang kehilangan keseimbangan badan. Tenaga dalam tanpa sinar itu terasa bagaikan batu sebesar rumah yang menghantam tubuh kismi dengan kecepatan tinggi, beru-u-u. Kismi pun jatuh di permukaan pasir pantai mendekati riak ombak. Ak-a-a-ak. Kismi tanda seru pekek Ranggupura segera sadar dari pengaruh kekuatan gaib yang tadi membuatnya terlena dalam pelukan windurila buru-buru kenakan pakaiannya dan melesat menghampiri istrinya. Oh! Oh! Kismi, bertahanlah! Bertahanlah, istriku! Ranggupura panik melihat Kismi memuntahkan darah segar dari mulutnya. Bahkan lubang hidung dan telinganya pun tampak keluarkan darah kental yang membuat wajah Kismi menjadi pucat pasi seperti mayat. Keparat kau, perempuan Iblies teriak Ranggupura dengan murkala ingin lakukan pukulan jarak jauh yang bertenaga dalam cukup tinggi. Tapi gerakannya terhenti setelah matanya tak menemukan sosok Ratu Dekap Rindu. Perempuan berjubah putih itu telah pergi dan menggunakan jurus hantu melayang, sehingga sebenarnya belum jauh dari tempat tersebut namun sudah tak dapat terlihat oleh Ranggupura. Kismi. Oh! Kau terluka parah sekali, sayang. Mari ku bawa kepada guru, Kismi. Cumbu bayangan tak bisa berbuat apa-apa lagi. Dari sudut matanya juga keluarkan darah merah kental. Kalau tak segera dibawa kepada buyut gerang, guru Kismi, barangkali perempuan cantik berwajah imut-imut itu tak akan tertolong jiwanya. Belah aas. Ranggupura mendorong istrinya dan membawanya lari menemui kibuyut gerang. Pada saat itu Ratu Dekap Rindu hanya tertawa sambil meninggalkan tempat itu bersama segudang kepuasan yang telah diperolehnya dari Ranggupura. Ketika pendekar mabuk dan Anjar Dhani tiba di tempat itu, petang telah menjelma dan rembulan telah memancarkan sinar pucatnya. Mereka tidak menemukan siapa-siapa di sana. Mereka hanya menemukan pecahan batu yang tadi ikut hancur karena ledakan dasya tersebut. Kurasa baru saja terjadi pertarungan di sini. Lihat, batu itu pecah dalam keadaan masih bersih, berarti baru saja pecahnya ujar Anjar Dhani. Pendekar mabuk memungut salah satu pecahan batu tersebut. HMM masih hangat. Kurasa apa katamu tadi memang benar. Tapi siapa yang bertarung di sini tadi? Anjar Dhani mendengus-dengus sidung sambil menyeringai. Aku mencium bau darah kemesraan lelaki. Kurasa di sini habis terjadi percumbuan antara seorang lelaki dengan si Ratu Mesum, maksudmu? Menurut naluriku memang begitu. Tapi kemana perginya mereka? Hei, lihat ada darah menetes ke sana. Aku akan mengikutinya. Suto, tunggu dulu. Kita dalam keadaan tanpa busana. Oha sial pendekar mabuk melemas karena ingat keadaan tubuhnya yang tanpa pembungkus itulah jadi jengkel sendiri dan tak bisa berbuat apa-apa. Sebaiknya kita kembali ke gua saja, usul Anjar Dhani. Aku tertarik dengan tetesan darah itu. Aku ingin tahu siapa yang terluka kata Suto Sinting dengan wajah tampak dipenuhi rasa penasaran. Tanda Bintang 6. Dalam keadaan kebingungan tentang pakaian, akhirnya pendekar mabuk temukan Kera untuk mengenakan daun pisang kering sebagai penutup bagian bawahnya. Daun pisang itu dililitkan ke pinggang dan menutupi jimat antiknya, hingga tidak semata mata bebas dilihat oleh siapa saja. Melihat keadaan pendekar mabuk cukup rapi, akhirnya Anjar Dhani pun mengikuti Kera, tersebutlah menutup bagian bawahnya dengan daun pisang kering, dan bagian kedua dadanya yang ditutup dengan tempurung kelapa yang diberi tali pengikat dari akar yang alot. Suto tertawa melihat dua bukit si cantik itu ditutup oleh tempurung kelapa yang terbelah menjadi dua bagian itu. Kau seperti manusia purba. Dadanya semakin mancung saja jika begitu. Anjar Dhani tak mau tertawa walau hatinya menyimpan rasa gelilah hanya tersenyum tipis sambil cemberut. Kurasa tempurung kelapa ini menyelamatkan dadaku dari kenakalan metu dan mulutmu ujarnya pelan, membuat pendekar mabuk semakin tertawa geli walau tidak sampai terbahak-bahak. Aku tak ingin diburu oleh ratu mesum itu. Akanku buat bukan aku yang diburunya tapi dialah yang akanku buru. Aku setuju, ujar Anjar Dhani. Kejar dia sebelum dia mengejarmu. Akanku lakukan sekarang juga tegas Suto. Lihat caraku mengejarnya ke alam gap ini. Pendekar mabuk mengusap dahinya dengan tangan kanannya. Tanda merah dikening yang hanya bisa dilihat oleh orang berilmu tinggi itu dapat membuat Suto keluar masuk ke alam gap jika diusap dengan tangan kanan lah akan tampak hilang dari penglihatan manusia biasa. Selaap. Tangan kanan mengusap dahi dalam sentakan tegas. Pendekar mabuk tersenyum dan berkata kepada Anjar Dhani yang masih berdiri di depannya. Bagaimana? Sekarang aku sudah berada di alam gap. Kau tidak akan bisa menyentuhku, bahkan melihatku juga tak akan bisa lagi. Tapi aku masih bisa melihatmu, dan mungkin sebentar lagi aku juga akan melihat jin atau siluman yang menghuni alam gap ini. Anjar Dhani sunggingkan senyum sinis. Tiba-tiba ia menendang dengan tendangan samping. Bek-ed, bu-uh. U-uh Suto Sinting tersentak mundur dalam gerakan melayang sejauh empat langkah. Lama membentur pohon, jika tidak membentur pohon mungkin akan melayang lebih jauh lagi. Lo, kenapa kau masih bisa menendangku ujar pendekar mabuk dengan bingung? Tentu saja, karena kau masih tampak di depanku. Ja, jadi tanda seru pendekar mabuk terkejut. Jadi aku masih belum hilang dari hadapanmu. Sekarang pun aku masih bisa menendang dadamu dengan tepat Anjar Dhani mengangkat satu kakinya. Eh-eh-eh, tunggu, tunggu cegah Suto Sinting dengan bingung. Wah, kenapa aku tak bisa masuk ke alam gap seperti biasanya gumamnya sambil mencoba mengusap keningnya dengan tangan kanan lagi? Selaap. Nah, sekarang tentunya aku sudah hilang dari pandanganmu, bukan? Bek-ed, bu-uh. Wah, pendekar mabuk tersentak dan nyaris terbatuk karena perutnya menerima tendangan samping lagi dari si rupa setanlah terpelanting jatuh dan mengerang kesakitan, lalu buru-buru meminum tuak dari bumbung bambu itu. Sialan. Kenapa aku jadi tak bisa masuk ke alam gap lagi? Apakah noda merah kecil di keningku ini sudah hilang? Tanyanya kepada Anjar Dhani. Perempuan itu berilmu tinggi dan bisa melihat noda merah kecil di tengah kening Suto dengan mempertajam penglihatannya. Noda merahmu masih ada, tapi kemampuanmu masuk ke alam gap sudah tak ada. Celaka. Kalau begitu aku sudah kehilangan kekuatan saktiku yang bisa membuatku keluar masuk alam gap pendekar mabuk menjadi tegang dan dicekam kegelisahan. Payah Anjar Dhani geleng-geleng kepala sendiri, padahal itu modal utama bagimu untuk melawan jurus hantu melayangnya si Ratu Mesum. Tanpa kemampuan itu kawakan babak belur dan kehilangan nyawa dalam bertarung melawan si Ratu Mesum. Niat meneruskan langkah mencari Ratu Mesum ditunda dulu. Pendekar mabuk duduk termenung di atas batang pohon yang telah lama tumbang. Wajah tampan itu kelihatan sedih dan dibayang-bayangi kegelisahan. Apa yang membuat kekuatan itu hilang gumamnya bernada gerutu, dan kata-kata itu terucap berulang kali. Anjar Dhani pun ikut memikirkan sambil berjalan mondar-mandir di depan Suto. Setiap melangkah dan bergerak, daun pisang kering tersinkap pada bagian yang robek, menampakkan paha dan pinggul Anjar Dhani yang sering menggoda hati Suto menjadi berdebar-debar. Apakah karena semalam aku bercumbu denganmu, maka kesaktianku itu menjadi lenyap katanya kepada Anjar Dhani. Kau belum sempat menjalankan tugasmu sebagai seorang lelaki. Kau hanya membuatku terbuai dan mencapai puncak keindahan dengan menggunakan anggota tubuhmu yang lain. Bukankah kita belum sempat mengarungi lautan cinta menggunakan dayung kehangatanmu. Mem, memang. Tapi aku telah membuatmu melambung ke puncak-puncak keindahan dengan. Kurasa bukan karena itu potong Anjar Dhani yang mulai berdesir-desir membayangkan keindahan cuman Suto yang menari-nari di pusat kehangatannya. Aku yakin ada sesuatu yang telah melumpuhkan kemampuanmu keluar masuk ke alam Gep kata Anjar Dhani. Sebaiknya berbaringlah dan lepaskan dulu daun-daun pisang itu dari tubuhmu. Aku akan memeriksamu, barangkali ada sesuatu yang telah membuatmu kehilangan kemampuan langka itu. Kalau daun pisang ini tidak perlu dilepas bagaimana? Aku tak dapat melihat peredaran darahmu secara keseluruhan. Ya ah baiklah kalau begitu, ujar Suto Sinting dengan wajah sedih. Kita cari tempat aman dulu. Kurasa di sini sudah cukup aman. Banyak pohon dan semak yang melindungimu dari pandangan mati orang yang kebetulan lewat di sini. Tapi kurasa tak ada orang yang lewat sini. Dengan sungkan-sungkan malu, pendekar mabuk akhirnya melepas daun penutup tubuhnya. Anjar Dhani tersenyum-senyum dengan mata memandang nakal. Kau jangan tersenyum begitu sentak Suto Sinting menutupi rasa malunya. Jangan banyak bicara, berbaringlah sekarang juga. Suto merendah ingin berbaring di rumput, tapi berdiri lagi dan menuding wajah Anjar Dhani. Tapi ingat, ya kalau kau nakal ku tendang sampai jebol dadamu. Sudahlah. Banyak omong melulu kau ini sambil Anjar Dhani menekan pundak Suto agar segera berbaring. Akhirnya pemuda tampan berbadan kekar itu membaringkan tubuhnya di atas rumputan. Kedua tangannya menangkap seekor burung dengan wajah cemas. Lepaskan sambil Anjar Dhani menyentahkan tangan itu dengan kakinya. Maka seekor burung yang sudah dalam genggaman itu terlepas pula. Kendurkan seluruh uratmu, atur pernapasan dan kosongkan pikiran. Pendekar mabuk memejamkan mata, mengatur pernapasannya. Tapi bayangan wajah Anjar Dhani masih melekat di benaknya. Rasa takut diusili oleh perempuan itu masih menghantui hatinya hingga ia menjadi resah. Bahkan bayangan pinggul Anjar Dhani yang indah meliuk-liuk dan dengan wajah cantik sensual semakin menggoda alam pikiran. Akibatnya seekor burung yang semula enggan terbang, kini jadi menggeliat dan ingin merentangkan sayapnya. Plok! Anjar Dhani menaboknya. Suto terpekik sambil mengaduh, lalu nyengir sendiri. Disuruh kendurkan semua urat kok malah dikejangkan. Habis bagaimana kalau kencang sendiri sentak Suto sambil menahan tawa. Buang pikiran kotormu. Akhirnya Suto dapat kuasai diri, pernapasannya dapat diatur sedemikian rupa, urat-uratnya mengendur, pikirannya berhasil dikosongkan, ia tampak terbaring dengan tenang tanpa kecemasan apapun. Anjar Dhani bersimpuh di samping pendekar mabuk. Matanya terpejam dan kedua tangannya merentang dalam gerakan lamban. Lalu kedua tangan itu menyatu di depan dadanya. Perlahan-lahan sekali tangan itu mulai bergerak maju dan bergetar samar-samar. Setelah di atas dada Suto, kedua tangan itu membuka dan terpancarlah sinar putih menyilaukan. Sinar itu menerpa tubuh pendekar mabuk, lalu bergerak mengikuti gerakan kedua tangan Anjar Dhani. Dalam beberapa kejap kemudian, tubuh pendekar mabuk menjadi bening bagaikan kristal. Jalan darahnya tampak membayang dari luar tubuh, juga jaringan uratnya terlihat jelas, bahkan degup jantungnya dapat dilihat bagaikan jantung yang hidup dalam tabung kaca. Anjar Dhani menarik nafas, dan sinar dari kedua telapak tangannya padam. Tapi keadaan tubuh Suto Sinting masih bening seperti kristal. Meta perempuan itu memperhatikan seluruh jaringan saraf yang ada di dalam tubuh pendekar mabuk. Metu itu memandang dengan teliti dari kepala hingga kaki. HMM tak ada yang terganggu pada jalan darahnya gumam hati Anjar Dhani. Kemudian dengan pelan-pelan ia membalikan tubuh yang telah menjadi seperti beling kaca itu. Tubuh yang kini tengkurap diperhatikan dengan teliti lagi. Lalu dahi perempuan itu berkerut, mendekatkan penglihatannya ke arah tengkuk. Oh, jalur gaibnya ada yang menotoknya. Pantasia tak dapat menggunakan kekuatan gaibnya. Ada yang membekukan jalur gaib di bagian tengkuknya, sehingga kekuatan gaibnya terhalang dan tak dapat sekerja, ujar Anjar Dhani dalam hati. Kalau begitu harus ku lepaskan totokan jalur gaib itu melalui tengah keningnya. Maka tubuh pendekar mabuk yang bening seperti kaca kristal itu dibalik lagi. Kini pemuda tampan itu terbaring kembali dalam keadaan tak ingat apa-apa. Anjar Dhani pun segera berdiri. Kalau tak segera ku lakukan totokan lewat pertengahan kening, tubuhnya akan kembali seperti semula dan lebih sukar lagi melakukannya. Dia akan merasakan kesakitan serta. Baru saja Anjar Dhani ingin lepaskan totokan bersinar yang diarahkan ke kening pendekar mabuk, tiba-tiba sekelebat bayangan menghantamnya dengan menggunakan pukulan bersinar biru. Kelak-aap. Anjar Dhani terkejut namun serta-merta melepaskan totokan itu ke arah sinar biru tersebut. Kelak-aap. Sebaris sinar putih perak melesat dari ujung jari tengah Anjar Dhani. Sinar putih itu sebenarnya untuk menotok kening suto agar gumpalan gaib yang menyumbat jalur gaib di tengkuk suto dapat pecah dan hilang. Tetapi karena sudah telanjur diserang sinar biru, mau tak mau sinar putih itu dipakai untuk menahan serangan lawan sementara. Dua AR. Pertemuan dua sinar itu menghasilkan ledakan yang cukup keras walau tak sampai mengguncangkan tanah dan pepohonan sekitarnya. Keparat kau bentak Anjar Dhani kepada orang yang datang-datang menyerangnya. Orang itu ternyata si pangkar soma yang telah berhasil pulihkan tenaganya dari luka kemarin siang itu. Selaka Anjar Dhani membatin. Kalau ku lakukan pertarungan di sini, bisa-bisa suto jadi sasaran empuk dari cambuknya. Sebaiknya kualihkan saja di tempat lain yang jauh dari sini. Mudah-mudahan suto sinting begitu siuman bisa segera menyusulku. Pangkar soma menggeram ketika melihat pendekar mabuk terbaring dalam keadaan masih berbentuk kristal bening. Anjar Dhani mulai cemas, karena ia tahu pangkar soma akan memanfaatkan kesempatan itu untuk hancurkan tubuh suto sinting. Maka dengan tanpa banyak perhitungan lagi, Anjar Dhani segera berubah menjadi sinar merah seperti obor. Sinar itu melesat terbang ke arah pangkar soma. Wut. Bla'ar. Pangkar soma tak jadi mencabut cambuk karena kedua tangannya dipakai menahan terjangan sinar merah tersebut. Tangan bertenaga dalam itu akhirnya timbulkan ledakan kuat setelah ditabrak sinar merah jelmaan Anjar Dhani. Ledakan itu membuat pangkar soma terlempar sejauh sepuluh langkah dalam keadaan tubuh melayang tinggi di udara, menerjang dahan dan ranting pepohonan. Guzra'a. La jatuh di semak-semak seberang sana. Sinar merah seperti obor masih melesat terus mengejar pangkar soma. Ketika lelaki itu bangkit ingin mencabut cambuknya dari pinggang, tahu-tahu tubuhnya terlempar kembali karena diterjang sinar merah yang punya kekuatan seperti serudukan tiga ekor banteng hutan itu. Beruus. Ak-a-ah. Beruus. Wawers. Ak-a-ah. Pangkar soma benar-benar tak diberi kesempatan oleh Anjar Dhani sehingga tubuhnya terlempat lempar beberapa kali dan makin lama semakin jauh dari tempat suto terbaring. Sayang senjata kipasnya ikut lenyap bersama pakaian, sehingga Anjar Dhani tak bisa pergunakan senjata kipasnya untuk melawan pangkar soma. Tetapi tanpa kipas pusakannya pun pangkar soma telah terdesak dan kewalahan menghadapi terjangan sinar merah jelmaan Anjar Dhani itu. Sementara itu, keadaan pendekar mabuk makin lama makin berubah ke bentuk aslinya. Tubuhnya sudah tidak berupa kristal bening lagi. Tapi ia masih belum siuman juga walau sudah terjadi ledakan beberapa kali di kejauhan sana. Ledakan-ledakan itu kini menggetarkan tanah dan pepohonan sekitar tempat tersebut. Pada saat itu, muncul seraut wajah cantik yang secara tiba-tiba sudah ada di samping pendekar mabuk. Raut wajah cantik berjubah putih dengan dada membusung sekal dan kencang ditutup sepasang kain hitam sebesar tutup gelas itu tak lain adalah si ratu mesum, lah keluar dari lapisan alam gaib, dan tidak gunakan jurus hantu melayang lagi, karena saat ia mendengar suara dentuman tadi, langkahnya yang memburu ke arah tersebut terhenti begitu melihat pemuda tampan tergeletak di rumputan. Metu sayu itu menjadi nanar begitu menyadari pemuda tersebut tergolek tanpa busana. Pucuk di cinta ulam pun tiba, gumamnya dalam hati sambil tersenyum-senyum ceria. Tak kusangka aku justru menemukan pemuda yang sedang menjadi buronanku ini. Rupanya ia masih belum sempat berbusana sejak pakaiannya dilenyapkan oleh si pangkar soma. HMM menggairahkan sekali dia. Ratu mesum segera berlutut dengan hati berdebar-debar. Pandang matanya tertuju pada satu titik yang menjadi dambaannya selama ini. Tetapi tangannya mulai mengusap lembut dada suto. Usapan itu perlahan-lahan merayap ke bawah. Aneh sekali. Pemuda ini tidak mempunyai pusar. Oha, kalau begitu dia adalah kuda jantan yang sangat tangguh dan tak kenal lelah selama berpacu di atas ranjang. Aduh kebetulan sekali. Hik, 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 hik. Ratu mesum kegirangan, karena ia baru tahu bahwa pendekar mabuk adalah pemuda tanpa pusar sejak lahir. Dan Ratu mesum pernah mendengar cerita dari mendiang gurunya, bahwa seorang lelaki yang mampu menjadi kuda jantan perkasa tiada bandingnya dalam bercinta adalah seorang lelaki yang dilahirkan tanpa pusar. Kekuatannya melebih bendungan baja yang sukar jebol tapi tetap bergeirah dalam melayani kemesraan lawan jenisnya. Sungguh tak ku sangka kalau dia sebenarnya pemuda tanpa pusar yang pasti mampu menjadi budak cintaku kapan saja dan di mana saja. Oha, hari ini rupanya hari keberuntunganku yang paling menyenangkan sambil mengucap demikian dalam hatinya, Ratu mesum tetap merayapkan tangannya dengan nakal. Sebenarnya saat itu Suto Sinting sudah siuman, yaitu ketika dadanya disentuh oleh tangan Ratu mesum. Tapi ia berlagak tetap pingsan dan menyangka kenakalan tangan itu adalah kenakalan tangan Anjardani lah sengaja membiarkan Anjardani bertingkah senakal-nakalnya, dan jika sudah waktunya batin perempuan itu menuntut kelegaan, ia akan bangun dan lari menghindar sebagai godaan nakalnya. Wow, tanda seru gumam hati Ratu mesum penuh kekaguman dan kegembiraan yang meluap-luap. Matanya pun melebar berbinar-binar ketika ia berhasil menggenggam sesuatu yang menurutnya amat istimewa itu. Baru sekarang ku temukan yang seperti ini, melebih dari yang pernah ku dapatkan dari lelaki lainnya, ujar Ratu mesum dalam hati. Ini jelas-jelas akan membuatku lebih puas dari semua lelaki yang pernah menjadi pelayan cintaku. Oh-oh aku semakin bergeirah sekali kepadanya. Tanda petik. Keluhan hati yang meratap mesra itu memaksa kepala Ratu mesum mulai menunduk. Dada Suto sinting dikecupnya dengan lembut, lama magut-magut dan menciumi dada itu sambil merayap ke leher. Kepala Suto sengaja tergolek ketika tersentuh kening Ratu mesum. Dengan begitu, leher Suto terbuka bebas dan mengharapkan kecupan hangat itu menjalar sampai di leher. Ternyata harapan itu terkabul. Ratu mesum menyapu habis leher itu dengan pagutan kecil dan gerakan seekor kucing memandikan anaknya. Sebenarnya saat itu pendekar mabuk merinding dan ingin menggeliat karena merasakan geli-geli nikmat. Tapi ia bertahan untuk tetap diam dan terkulai lemas seperti orang tingsan. Dalam hatinya ia tertawa, karena menyangka anjar dani mulai dibakar oleh api kemesraan akibat kena kayanya sendiri. Kecupan dan sapuan lidah Ratu mesum merayap sampai ke permukaan bibir. Suto sinting tak tahan. Ia sedikit merekahkan bibirnya agar dikecup oleh lawan jenisnya. Ternyata harapan itu pun terkabul. Ratu mesum memagut bibir Suto dengan nafas makin memburu. Bahkan Suto sempat memberbalasan sebentar, melumat lembut bibir perempuan itu, lalu cepat-cepat berhenti karena ingat bahwa orang pingsan tak bisa melumat bibir lawan jenisnya. Oha, dalam keadaan pingsan saja dia terasa lebih hangat dan mendebarkan hatiku, apalagi jika dalam keadaan sadar, pasti akan lebih panas dari gairah lelaki manapun yang pernah kurasakan pikir Ratu mesum sambil masih tetap merayap ciumannya di sekitar wajah dan leher. Gila gumam hati Ratu mesum. Sayang sekali kalau pemuda tanpa pusar ini harus ku bunuh. Seharusnya tak perlu begitu. Cukup ku jerat dengan jurus ranjang goyang saja, dan seumur hidupnya akan menjadi peliharaanku yang paling perkasa di antara kuda-kuda lainnya. Oh, Ratu mesum pun akhirnya menciumi perut Suto sinting. Yang dicium terpaksa menahan geli mati-matian agar tetap disangka pingsan. Kalau aku tetap berpura-pura pingsan, ah, rugi, sekali, pikir Suto sinting. Rasa-rasanya kurang indah jika aku tidak memberikan perlawanan yang seimbang. Aku tahu, Anjardani mau membalas tingkahku kemarin petang itu. Tapi kalau tidak ku imbangi dengan gerakan seirama, keindahan itu terasa masih kurang lengkap. Aku harus berpura-pura kaget saat membuka mata. Pasti Anjardani akan malu, wajahnya akan menjadi merah bagai kepiting rebus. Maka serta-merta pendekar mabuk berlagak tersentak, lalu membuka matanya dan bangkit terduduk. Loh tanda seru ternyata ia benar-benar terkejut setelah tahu perempuan itu bukan Anjardani. Suto makin salah tingkah dan menggeragap setelah Ratu Mesum memandangnya dengan senyum dan lirikan metu yang menjerat hati, membakar gairah. Metu Suto sendiri sukar dikedipkan karena hatinya memuji kecantikan yang terpampang di depan matanya. SSSS, siapa kau? Oh, kau belum mengenalku ujar Ratu Mesum Kalem. Aku adalah-aku adalah Sriwi dari Ratu Mesum menyamarkan namanya. Siapa Sriwi dari itu? Aku-aku merasa belum pernah kenal denganmu sambil Suto mau mundur tapi ditahan oleh tangan Ratu Mesum. Beginilah caraku berkenalan dengan seorang lelaki. Maukah kau melanjutkannya? Atau kita berhenti sampai di sini saja? Pendekar mabuk semakin bingung dan tak bias menjawab. Gairahnya kian dipermainkan oleh tangan Ratu Mesum. Gairah itu telah meletup-letup dan menuntut batinnya untuk mendapatkan kelegaan. Tapi hati kecilnya menolak karena ia merasa asing dengan perempuan tersebut. Suto memang belum pernah melihat Ratu Dekap Rindu, sehingga ia tidak tahu kalau sedang berhadapan dengan orang yang menyimpan dendam padanya. Berbaringlah lagi, biarkan aku membuahimu dengan kehangatan yang pasti baru kali ini kau rasakan. Kehangatanku tak dimiliki oleh perempuan lain. Berbaringlah seperti tadi, bujuk Ratu Mesum dengan lembut, membuat kegundahan hati Suto menjadi reda. Suto pun menurut ketika didorong ke belakang dan akhirnya berbaring lagi. Namun matanya masih memperhatikan perempuan itu yang menyunggingkan senyum memikat hati kepadanya. Gila! Daya tariknya sangat besar. Matanya memancarkan ajakan untuk bercumbu. Bibirnya mengemaskan, inginku pagut semalam suntuk. Hidungnya bagai lambang hembusan napas yang begitu hangat. Dadanya oh, gila! Dada itu benar-benar menantangku. Kurang ajar. Dia sangka aku tak berani menyambar dadanya itu. Tapi jangan kasar-kasar, ah! Kalem-kalem saja, biar dia semakin penasaran padaku. Oha, sungguh luar biasa perempuan ini. Apa saja yang ada padanya bagai memancarkan daya tarik untuk bercumbu. Ratu Mesum pun segera melepaskan jubah putihnya. Tali penutup dada ditarik, tes. Maka terlepaslah penutup dada itu, membuat Metisuto semakin berbinar-binar penuh hasrat untuk menyantapnya. Tanda bintang. 7. Pangkar somar benar-benar tidak diberi kesempatan oleh Anjardani untuk keluarkan jurus cambuknya satu kalipun. Dalam keadaan berubah menjadi sinar merah itu, Anjardani tampak ganas dan buas, membuat Pangkar soma mengalami luka parah beberapa kali. Bahkan Anjardani tidak memberi kesempatan sedikitpun kepada Pangkar soma untuk kelarikan diri. Sampai akhirnya pada satu kesempatan, Pangkar soma berhasil cabut-cambutnya dari pinggang. Tapi sinar merah itu segera menghantam pergelangan tangan Pangkar soma. Wut. Keras. Ak-a-ah Pangkar soma terpekik karena pergelangan tangannya bagai dihujam dengan besi panas. Cambuk itu pun akhirnya terlepas dari genggamannya, sementara tubuh Pangkar soma terlempar empat langkah ke belakang. Bluk. Anjardani menjelma dalam bentuk bayangan, kejap berikutnya menjadi utus sebagaimana mulanya. Tanpa banyak komentar apapun, Anjardani segera menyambar cambuk itu. Wut. Diiringi gerakan berguling di tanah satu kali, cambuk sudah berhasil ada dalam genggaman Anjardani. Kini dengan satu kaki berlutut anjardani kibaskan cambuk itu ke arah Pangkar soma dengan menyalurkan kekuatan tenaga dalamnya ke dalam cambuk. Ceta-a-ar. Pada waktu itu, Pangkar soma baru saja bangkit dan ingin lakukan serangan. Namun tiba-tiba ia melihat tali cambuk itu menyala merah seperti besi terpanggang api dan berkelebat ke arahnya. Pangkar soma ingin menghindari tapi terlambat. Cambuk itu lebih dulu melilit ke lehernya, ser. Anjardani segera menarik dalam satu sentakan kuat sambil melompat mundur. Bleet. Keraas. Uhak Pangkar soma tak sempat berteriak lagi. Lehernya putus seketika dan kepalanya menggelinding ke tanah tanpa bisa dipungut lagi. Tak lama kemudian, badannya pun yang memaksakan diri untuk melangkah akhirnya tumbang juga di samping kepalanya yang masih bisa berkedip metu empat kali, lalu metu itu terpejam untuk selama-lamanya. Rampung sudah urusanku dengan si keparat ini. Kurasa Suto akan senang melihat kepala Pangkar soma ku tenteng di depannya. Karena kini Suto akan bebas dari ancaman dendam si Pangkar soma atas kematian si ronggeng iblis itu, ucap batin Anjardani sambil sunggingkan senyum tipis sekali, lalu ia bergegas menenteng kepala berambut putih yang sudah tidak mempunyai badan lagi itu. Anjardani tak tahu bahwa saat itu Suto Sinting sedang sibuk mengimbangi amukan gairah Ratu Mesum yang mengaku sebagai seriwi dari itu. Ratu Mesum sengaja menerbangkan khayalan Suto dengan bertindak sebagai induk kucing yang memandikan anaknya. Suto hanya memberikan reaksi berupa remasan dan gerakan-gerakan selaras dengan irama cumbuan itu sambil sesekali melepaskan desah dan erang kenikmatan. Namun tiba-tiba sekelebat bayangan menerjang Ratu Mesum yang ingin menaiki bahteranya untuk lakukan pelayaran cinta. Wuut, beruus. Bangsat makinya dengan keras sambil tubuhnya terlempar dari bahteranya sejauh lima langkahlah segera bangkit dengan geram kemurkaan sambil memandang sosok bayangan kuning yang ternyata adalah seriti kuning itu. Oh, seriti kuning tanda seru gumam Suto kaget dan buru-buru mencari tempat untuk berlindung karena merasa malu dilihat seriti kuning dalam keadaan polos seperti bayi. Seriti kuning buang muka, tak mau memandang Suto lagi, karena ia sendiri takut kalau tergoda gairahnya melihat kejantanan seng pendekar mabuk yang sangat menggetarkan itu. Perhatian gadis itu lebih tertuju pada wajah Ratu Mesum yang sedang memendam murka dan sebentar lagi pasti akan dilampiaskan. Apa maksudmu mengganggu kemesraanku, seriti kuning? Kau bisa ku tolak untuk menjadi sekutuku, tahu. Aku tak kepincut lagi menjadi sekutumu, Ratu Mesum. Kini ku tahu bahwa kau juga ikut menghancurkan cintaku kepada Badra Sanjaya. Kau pernah menjadikan Badra Sanjaya sebagai budak nafsumu, hingga ia benar-benar lupa padaku dan terpikat dengan pengawal kepercayaanmu, Silaras Wulung. Tapi sumber utama yang membuat kekasihku tak mempedulikan cintaku lagi adalah kau. Kau telah gunakan jurus rancang goyang untuk menawannya, Ratu Mesum. Jadi apa maumu sekarang, hah bentak Ratu Mesum tak sabar lagi. Aku lebih baik menjadi pencabut mawamu daripada menjadi anak buahmu, perempuan laknat. Bocah Jahanam geram Ratu Mesum. Seriti kuning baru saja ingin bergerak lepaskan pukulan jarak jauhnya. Tapi tiba-tiba dari metu kiri Ratu Mesum keluarkan sinar hijau kecil yang bergerak cepat menghantam dada seriti kuning. Kelaaap. Seriti kuning segera menahan sinar hijau itu dengan telapak tangannya yang menyala semerah bara. T. Ebs. Dua Aar. Ledakan pun terjadi akibat sinar hijau itu membentur telapak tangan seriti kuning. Akibatnya, gadis itu terlempar lima langkah dari tempatnya berdiri dan membentur pohon dengan kuat. Beruus. Duh. Pohon itu bergetar, daunnya berguguran karena benturan keras tubuh seriti kuning. Gadis itu jatuh terduduk sambil mengejang menahan rasa sakit pada tangannya yang menjadi hitam hangus dan berlendir. Luka bakar yang parah bukan saja di bagian tangan tapi juga sampai menjalar ke pundak kanan dan sebagian leher sisi kanannya juga menjadi hangus. Seriti kuning tak kuat menahan rasa sakit itu, akhirnya ia terpuruk pingsan di bawah pohon tersebut. Suto Sinting masih tertegur di balik pohon melihat seriti kuning dibuat tak berkutik dalam satu gebrakan saja. Kini ia tahu bahwa perempuan yang tadi bercumbu dengannya adalah Ratu Mesum, bukan Sri Widari. Tapi hati Suto bertekad untuk tetap tidak tahu siapa perempuan cantik itu sebenarnya. Sebaiknya aku tetap berpura-pura tidak tahu siapa dia sebenarnya, supaya aku punya kesempatan emas untuk membunuhnya pikir Suto Sinting sambil memeluk bumbung tuaknya guna menutupi jimat antik yang tadi terusik dari tidurnya itu. Pendekar tampan, keluarlah keadaan sudah haman. Kita lanjutkan kemesraan kita tadi, sayang, ujar Ratu Mesum sambil hampiri Suto dalam keadaan tetap polos tanpa selembar benang pun. Aku pun sudah tak tahan menunda kemesraan ini, Sri Widari, pancing Suto sambil keluar dari balik pohon, tanpa daun pisang kering juga. Senyus si Ratu Mesum tampak berseri-seri. Langkahnya dipercepat karena tak sabar ingin memeluk pemuda maco berperawakan atletis itu. Tetapi tiba-tiba langkahnya terhenti karena sebuah benda jatuh di depannya. Benda itu menggelinding bagaikan bola dan segera ditahan oleh salah satu kakinya. Deep! Hah! Tanda seru Ratu Mesum memekik begitu menyadari benda itu ternyata adalah kepala si pangkar soma yang pucat tanpa senyum sedikitpun. Pendekar mabuk juga terperanjat kaget, matanya segera memandang ke arah datangnya penggalan kepala itu. Ternyata di sana telah berdiri Anjar Dhani dengan cambuk milik pangkar soma tergenggam di tangan. Kehadirannya membuat Ratu Mesum makin menggeram dipenuhi oleh murka yang tak mungkin terbendung lagi itu. Terkutuk kau, perempuan laknat! Haaah! Ratu Mesum menyatukan telapak tangannya di dada. Tubuhnya bergetar dan berasap tipis. Hal itu tidak dibiarkan oleh Anjar Dhani. Maka cambuk pun dilecutkan dengan disertai penyaluran tenaga dalam cukup tinggi ke dalam cambuk tersebut. Cetar. Pendekar mabuk melihat jelas-jelas cambuk yang memercikan sinar merah itu mengenai pundak Ratu Mesum. Tetapi keadaannya seperti menghantam gugusan asap berbentuk manusia. Cambuk itu membuat pecah badan Ratu Mesum, namun kejap kemudian menyatu lagi menjadi utuh seperti semula. Hik, 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 hik Ratu Mesum menertawakan serangan Anjar Dhani. Kau tak akan bisa melukai kutikus betina. Jahanam kau geram Anjar Dhani, kemudian tubuhnya melayang bagaikan terbang mengelilingi Ratu Mesum sambil melecutkan cambuk berkali-kali ke tubuh Ratu Mesum. Setiap lecutan cambuk mempunyai kilatan cahaya biru yang menimbulkan suara ledakan menggelegar secara beruntun. Cetar, tar, tar, tar. Belaar, 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 belegaar. Tubuh Ratu Mesum menjadi serapihan asap yang berterbangan kemana-mana. Namun ketika lecutan itu berhenti, gumpalan-gumpalan asap itu segera menyatu kembali dan mementuk wujud asuhinya. Hik, 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 hik. Keluarkan semua jurusmu, betina busuk. Hancurkan aku sepuasmu sebelum aku ganti menghancurkanmu. Selaap. Anjar Dhani berubah menjadi sinar merah seperti menghadapi pangkar soma tadi. Weet. Sinar merah melayang cepat menerjang Ratu Mesum. Belu us. Tapi sinar itu seperti menembus bayangan kosong yang dapat melesat tanpa kenai sasaran apa-apa. Ratu Mesum menertawakan serangan itu dan membiarkan sinar merah tersebut mondar-mandir menyerangnya. Bles, bles, wuut, bles. Sekarang gilianku, Anjar Dhani ujar Seng Ratu. Blu up. Perempuan bugil itu lenyap dari pandangan Matisuto. Rupanya ia telah menggunakan jurus hantu melayang untuk imbangi ilmenya Anjar Dhani. Sinar merah itu pun segera lenyap, sepertinya ikut masuk ke alam gaib untuk hadapi lawannya di sana. Blu up. Edan. Perempuan-perempuan berilmu tinggi pada kemana tadi gumam Suto Sinting sambil klingak-klinguk. Kejap berikutnya terdengar suara gaduh yang tak bisa dilihat bentuknya. Suara baku hantam dan letusan teredam bagai bertaburan di sekeliling Suto Sinting. Bahkan pendekar tampan itu sempat terkejut melihat sebatang dahan tiba-tiba patah dan tumbang. Semak belukar rusak bagai diterjang babi hutan. Suto tak bisa melihat pertarungan di alam gaib itu, karena jalur gaibnya masih dalam keadaan tersumbat karena totokan seseorang. Berulang kali ia mengusap dahinya, tapi sampai dahinya terasa lecat, ia hanya bisa melotot di tempat tak bayis melihat pertarungan tersebut. Was, beruk. Ak-a-ah. Tiba-tiba anjar dani keluar dari lapisan alam gaib dalam keadaan terbanting dan terluka parah. Mulutnya menyemburkan darah dan tubuhnya menjadi hangus separoh bagian. Pendekar mabuk menjadi panik, ingin segera menolong memberinya minum tuak. Tapi tiba-tiba Ratu Mesum menampakkan diri dan berseru kepadanya. Jangan dekati dia. Biarkan dah akan mampus dalam waktu beberapa saat lagi. Dia tak mungkin bisa berkutik lagi, karena dia terkena jurus rajam jantung yang tak bisa diobati oleh apapun dan oleh siapapun. Tapi dia, Suto berlagak bego dan panik. Tinggalkan dia, sebaiknya kita lanjutkan kemesraan yang tadi, kata Ratu Mesum sambil memeluk Suto dari belakang dan menciumi tengkuk kepala Suto. Ah, aku, oh ha ha, kita mencari tempat aman saja. Jangan di sini. Aku tak mau kemesraan kita terganggu lagi. Tidak, sayang tidak akan ada yang mengganggu kemesraan kita lagi. Mereka sebentar lagi akan binasa, sambil Ratu Mesum membalikan tubuh Suto dan pemuda itu melepaskan bumbung tuaknya, kemudian membiarkan wajahnya diciumi oleh si perempuan cantik bergairah besar itu. Pendekar mabuk mendorong dua langkah. Kini Ratu Mesum berdiri sambil bersandar pada sebatang pohon yang tubuhnya miring. Aku ganti akan membuahimu, bisik Suto Sinting. Ratu Mesum tersenyum dan melebarkan diri. Ambillah mana yang kau suka. Habiskan semuanya dengan kecupanmu, sayang. Pendekar mabuk segera menciumi dada Ratu Mesum yang besar dan padat menantang itu. Seng Ratu tampak kegirangan, terlebih setelah ujung-ujung bukitnya disambar oleh mulut Suto Sinting, ia sempat memekik karena merasakan keindahan yang melambung jiwa. Oh uh uh, nikmat sekali, sayang. Uh uh uh, pandai sekali kau membuahiku. Uh 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 ke bawah lagi, sayang. Ayolah, ke bawah lagi. Kecupan Suto merayap ke bawah dan membuat perempuan itu bergelinjang sambil mengerang dan memekik-mekik ditikam sejuta rasa nikmat. Oh uh, ya ah ah, terus, terus jerit Ratu Mesum dengan suara kecil. Cepat lagi, lebih cepat lagi, oh uh uh, aku hampir sampai, sayang. Lebih cepat lagi rintihnya dengan pinggul makin mirip seorang penari Jaipongan. Suto Sinting tahu bahwa perempuan itu sudah hampir mencapai puncak keindahannya. Maka serta merta Suto melangkah mundur melepaskan diri. Uh 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 telah berada dalam jarak lima langkah dari Seng Ratu yang masih berwajah Mesum penuh gairah. Oh, sayang, kenapa menjauh? Dekaplah aku lagi, lakukan seperti tadi, aku sudah mau sampai puncak keinginanku, sayang. Inilah saat kelemahanmu tiba, Ratu Mesum. Apa maksudmu Seng Ratu kaget? Namun sebelum ia bangkit dari rebahannya di batang pohon miring itu, Suto telah lebih dulu lepaskan jurus surya dewata, yaitu merapatkan kedua tangan di dada, lalu disentakan ke depan dengan kaki sedikit merendah. Suut. Kla'a'ap. Sinarungu sebesar lidi keluar dari ujung kedua tangan itu. Sinarungu tersebut menghantam dada kiri tepat di jantung Ratu Mesum. Jule'a'aps. Ah 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 ah, kau, kau, kau Ratu Mesum mengejang dengan mata mendelik. Dadanya bolong sebesar ukuran pensil, tapi kulit tubuhnya menjadi memar memiru. Warna merah memiru itu bergerak hingga mencapai wajahnya. Asap pun mengepul di sekujur tubuh itu. Sinarungu tersebut ternyata tembus sampai ke punggung Ratu Mesum. Bahkan pohon yang dipakainya bersandar pun menjadi berlubang ditembus Sinarungu, juga dua pohon yang ada dalam satu dreptan dengan pohon miring itu ikut bolong ditembus Sinarungu dari Juru Surya Dewata. Sekujur tubuh Ratu Mesum akhirnya menjadi hanguslah tetap berdiri dengan kaku, wajah menegang, metel, terbelalak dan mulut ternganga. Tapi ketika didekati Suto, ternyata perempuan itu sudah tidak bernapas lagi. Ratu Mesum akhirnya menemui ajalnya pada saat hampir mencapai puncak kemesraan. Karena di saat itulah, seluruh ilmunya hilang dalam sekejap, dan Suto memanfaatkan kesempatan itu sebaik mungkin. Ternyata ia berhasil membuat riwayat Ratu Mesum alias Ratu Dekap Rindu berhenti sampai di situ saja. Angin berhembus semakin lama semakin kencang. Langit menjadi mendung, awan hitam berarak-arak menutup matahari. Kilatan cahaya petir pun menyambar ke sana-sini dengan lepaskan suara gelegarnya yang membahana, seakan menyambut kematian Ratu Titisan Iblis Pakar Mesum itu. Pendekar mabuk segera menolong Anjar Dhani dan Seriti Kuning, la belum terlambat, dan kedua perempuan itu berhasil disembuhkan dengan tuak saktinya. Kini wajah mereka menampakkan kelegaan melihat Ratu Mesum tak berbernyawa dalam keadaan hitam hangus seperti patung. Entah sudah berapa korban yang menjadi mangsa kemesumannya. Yang jelas, kini ia akan digilir oleh para iblis yang bertabiat seperti masa hidupnya Ujar Anjar Dhani seperti bicara pada diri sendiri. Seriti Kuning melirik Suto yang masih tak sadar akan kepolosan tubuhnya. Gadis itu tersenyum tipis dan berkata lirih. Apakah kau tak takut masuk angin, pendekar mabuk? Oha Tanda Seru Suto kaget karena segera menyadari diri, lalu ia melompat masuk ke semak-semak. Di sana ia berseru dengan jengkel sendiri. Anjar Dhani, bagaimana nasibku ini Tanda Seru? Anjar Dhani tertawa. Kita cari pakaian dulu, baru ku lepaskan totokan jalur gelemu itu. Oh, jadi jalur geibku ada yang menotoknya. Ya, menurut dugaanku, kau tertotok oleh Ratu Mesum pada saat melawan pangkar Soma, sehabis memberiku minum tuakmu itu. Kurang ajar betul si Ratu Mesum itu geram Suto sambil jongkok di semak-semak. Tak usah marah-marah, Ujar Seriti Kuning. Orangnya sudah mati. Sekarang sebaiknya kalian berdua ikut aku menghadap guruku. Guru mempunyai banyak kain yang bisa untuk pengganti pakaian kalian. Apa gurumu dulunya penjual kain di pasar celetuk Suto? Tanyakanlah sendiri padanya kalau mulutmu ingin robek. Jawab Seriti Kuning membuat Suto dan Anjar Dhani tertawa geli. Selesai.